Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali di acara program-program publik dari Galeri Nasional Indonesia. Kali ini kita di sore hari ini yang santai, santai aja ya, santai, cerah. Ada beberapa yang mendung sebenarnya. Kita anggap aja cerah gitu ya, santai. Kita akan ngobrol-ngobrol santai hari ini dengan para narasumber yang sudah ada di layar kita semuanya. Baik, sore ini merupakan sebuah program publik dari Pameran Daring yang merupakan hasil kerjasama Galeri Nasional Indonesia dengan komunitas perupa kota tua atau yang lebih dikenal dengan perupa kota. Pameran ini telah dilangsungkan di galnasonline.id, sebuah laman yang disediakan khusus oleh Galeri Nasional Indonesia untuk menyajikan pameran-pameran daring. Mulai dari pandemi, laman ini telah bisa diakses oleh publik, dan sampai sekarang dapat diakses selamanya sepertinya. Pameran ini bertajuk lawan. Nah, dalam pembukaan pameran pada 10 November lalu, bertepatan dengan hari pahlawan, para kurator pameran ini telah memaparkan tentang lawan itu apa. Nah, hari ini sebagai penajaman wacana pameran ini, akan kita simak bersama sebuah diskusi. Ini agak panjang judulnya, seperti yang kita lihat di banner tadi ya, saat di waiting room. Judulnya adalah Seni Rupa Kini, Masalah Komunitas dan Respons Atas Krisis. Wow, sepertinya ini bahasan yang cukup berat, tapi karena hari ini sore ini santai, jadi kita santai ya. Baik. Pertama, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing agar acara ini dapat kita jalani dengan lancar dan juga tidak ada kendala ya. Semoga terutama hujan dan petir ini agak mengkhawatirkan kalau kita acara jaring seperti ini. Baik. Kita mulai berdoa ya. Mohon untuk berdoa di hati masing-masing. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Untuk menawali diskusi hari ini telah hadir di sini Kepala Galeri Nasional Indonesia Bapak Pustanto. Selamat sore Pak Pustanto. Selamat sore Mbak Desi dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Semoga sehat semua ya Mbak Desi. Amin. Sehat-sehat Pak. Amin. Baik Pak. Mohon nggak Pak disampaikan pengantarnya. Silahkan. Makasih Mbak Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Om Swastiastu. Namu Budaya. Salam Kebajikan. Dan Rahayu. Yang sama-sama kita hormati para narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Saya urutkan dari yang paling cantik. Tentunya Mbak Citra Semara Dewi. Ini selaku keratu pameran. Selamat sore Subeng Sonten Mbak Citra. Sehat ya Mbak? Semuanya Pak Pus. Semuanya. Alhamdulillah. Kang Heru Hikayat yang ada di Bandung. Semoga selalu sehat bersama keluarga. Kang Heru. Selamat sore Pak Pus. Senior saya Kang Mas Uguh Sahyono Waruju. Kang Mas saya ini. Beliau adalah juga salah satu kurator pameran. Sekaligus beliau sehari-harinya sebagai dosen Universitas Indrapastra Jakarta. Juga yang berikutnya juga senior kami. Beliau ada di Purubudur katanya. Sedang di studionya Mas Dedipo. Mas Joko Kuntono. Beliau adalah penggiat komunitas seni dan budaya rupa kata data. Wah. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah Mas Dedipo. Salam juga untuk Mas Dedipo. Dan terakhir narasumbernya adalah Mas Tri Sabariman. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Sakri Indonesia. dan sekaligus peserta pameran ya Mas. Sehat juga ya Mas. Tidak lupa tentunya rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini yang insyaAllah kita akan diskusi bareng-bareng dan seluruh hadirin yang ikut pada Zoom dan live Facebook Galeri Nasional Indonesia. Itu ya Mbak Desi ya? Untuk ngepusul Pertama-tama tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya tentunya pada sore ini kalau di Jakarta Alhamdulillah cerah mudah-mudahan di tempat lain juga cerah juga teman-teman sahabat kami semua sehat walafiat dan insyaAllah kita akan mengikuti diskusi pada sore hari ini yang mengambil tema apa tadi ya Mbak Desi? seni rupa kini masalah komunitas dan respon atas krisis ini saya pikir sangat luar biasa ini pemilihan terima ini dan tentunya komunitas kota atau kota tua karena diskusi ini bisa terselenggara atas kerjasama kami berdua tentunya sebagai program publik program pendukung atas terselenggaranya pameran daring seperti yang disampaikan Mbak Desi tadi dari kota tua yang temanya sangat pas sekali yaitu lawan yang kebetulan pameran ini sampai saat ini sedang berlangsung di laman galnas online .id monggo yang belum menonton silahkan bisa mengakses dan bisa melihat untuk mengapresiasi bersama-sama dan tentu pameran dan diskusi ini juga bisa terjadi karena atas ide kita bersama utamanya tentunya dari kawan-kawan komunitas kota yang tahun 2019 mengusung rencana pameran ini ingin berdasarkan dengan Galeri Nasional dan Alhamdulillah teman-teman kurator menyetujui untuk bisa diselenggarakan di Galeri Nasional namun karena tidak bisa secara fisik di 2020 pameran ini akhirnya kita berdiskusi dan pilihannya kita selenggarakan secara daring yang dibuka sejak tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan tahun 2020 nah sebenarnya diskusi ini tentunya juga sebagai seperti yang disampaikan Mbak Desi tadi adalah bentuk penajaman dari wacana pameran ini yang bertajuk lawan dan sekaligus tentunya untuk dapat mengembangkan wacana pameran yang sedang berlangsung sekaligus kita ingin dapatkan kembangan sebuah bagian baru terutama terkait peran dan keterlibatan kawan-kawan kami para seniman yang ada di Jakarta khususnya tentunya baik selama ini yang sedang berproses maupun yang sedang giat-giatnya melakukan produktifitas berkesenian dan tentunya program ini kami harapkan dari Galeri Nasional dapat memberikan motivasi bagi para perupa anggota komunitas kota gitu ya dan juga komunitas-komunitas miripa lainnya di berbagai daerah di seluruh Nusantara untuk selalu kreatif dalam menyampaikan gagasan selalu berinovasi mencoba hal-hal yang baru serta tentunya mau beradaptasi utamanya dengan perubahan-perubahan zaman akibat pandemi saat ini semoga ke depan akan lebih banyak forum-forum diskusi seperti ini yang tentunya kita harapkan dapat berkontribusi dalam membangun kemajuan seni rupa Indonesia terima kasih kepada senior-senior kami para narasumber dan tentunya teman-teman kurator atas berbagi ilmunya pada sore hari ini dan semoga diskusi ini bisa menjadikan wadah untuk selalu mengembangkan wacana kemudian kemudian tukar pikiran pengalaman memperluas sudut pandang serta memperkuat jejaring diantara kita semua terakhir semoga acara ini berjalan lancar bermanfaat untuk kita semua selamat berdiskusi salam sehat untuk semuanya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bustanto semoga harapannya bisa tercapai ya Pak amin baik selanjutnya kita langsung saja ya karena ini santai jadi kita jangan bersantai juga sih langsung aja gitu langsung ke Pak Trisabariman nah saya perkenalkan sedikit ya tentang Pak Trisabariman Pak Trisabariman lahir di Jakarta tahun 1963 beliau aktif sebagai seniman dari tahun 1985 hingga saat ini wow sudah lama ya itu seumur dengan saya itu Pak kemudian pernah mengajar di SMAK institutur lukis di asosiasi guru seni budaya se-Indonesia dan aktif berorganisasi mendirikan sanggar ganjur kemudian komunitas perupa kota tua tahun 2009 Pak Trisabariman juga berpameran lukisan dan pernah mengikuti pameran manifesto 2012 di Galeri Nasional Indonesia baik Pak Tri hari ini akan mengulas sedikit tentang banyak juga gak apa-apa sih Pak mengulas sedikit atau banyak tentang eksistensi komunitas perupa kota tua seperti apa Pak baik kami silakan Pak Tri Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam di sore hari ini kami ingin menceritakan tentang komunitas kami dan kawan-kawan mendirikan komunitas perupa kota tua komunitas kota ini lahir berdiri pada tanggal 24 April 2010 jadi waktu itu para seniman berkumpul berkumpul kemudian dari anggota dan lain sebagainya mereka berkumpul kemudian kita sama-sama membuat komunitas dari 24 itu kita di posisi di kota tua pada waktu itu pada waktu itu saya dan kawan-kawan mendapat fasilitas dari Pak Candriawan Pak Candrian waktu itu dia Direktur Museum Patahila pada waktu kita kesana kondisi kota tua tidak terawat pada waktu itu dengan banyak tempat-tempat ditempati oleh Tunawisma gelandangan dan lain sebagainya untuk itu kami membuat komunitas di sana kami berkumpul dan menyatu dengan masyarakat di sana sehingga kami memberi warna kepada kota khususnya kota tua untuk melukis bersama dan lain sebagai bersama untuk gambaran komunitas kota tua ini gambaran memproduksi sebuah bagan yang akan kami tunjukkan kepada teman-teman bahwa kita di dalam memproduksi sebuah karya kita mempunyai bagan yang akan saya tampilkan adalah input dan outputnya setelah lama berkumpul di sana di komunitas kota tua kami bersama-sama belajar bersama secara berkarya bersama-sama kadang-kadang kami berkolaborasi dengan teman-teman semua dalam satu kanvas kemudian dengan perkembangan zaman dengan maksudnya lupa kota tua bahana kota banyak pengunjung pada waktu itu sehingga kita komunitas mengisi kekosongan itu jadi kami banyak melibatkan masyarakat yang sifatnya sosial berkarya bersama dengan mereka notabene hanya pengunjung kita kasih kertas kemudian kita melukis bersama di sana sangat menarik di sana kemudian memang dari perkembangan dan perkembangan akhirnya Pak Candrian ini pensiun jadi pensiun setelah dia pensiun komunitas kota tua jadi kita lahir di sana kemudian kegiatannya melihat situasi dan kondisi pada waktu itu akhirnya kita berkumpul lagi di kota tua bagaimana caranya kita mengembangkan komunitas ini dari anggota yang senior kita berkumpul kemudian bagaimana kalau kita membentuk kantong-kantong kantong-kantong komunitas di daerah-daerah masing-masing maka lahirlah komunitas-komunitas baru yang lahirnya di kota tua ini jadi komunitas perupa kota tua sebagai embryo melahirkan komunitas-komunitas di daerah Jabutabek ini contohnya di daerah Depok ada komunitas alang-alang di sana ada lingkar rupa di Depok juga kemudian di sana juga ada komunitas anak bumi di daerah Parung Bogor itu mereka semua dari anggota komunitas kota tua jadi mereka mendirikan komunitasnya di masyarakatnya sehingga berkembang sampai sekarang kemudian masalah produksi kita memang di dalam komunitas tidak melahirkan individu-individu atau produk yang menonjol jadi produk yang menonjol itu tidak ada yang ada adalah suatu kebersamaan di dalam berkarya yang saya tekankan pada mereka adalah faktor guyup rukun kita sama-sama happy berkarya sama-sama kemudian kita berpameran sama-sama disitu ada suatu kekeluargaan sehingga menciptakan suatu lingkungan yang positif tentunya jadi kami mengajak generasi-generasi muda untuk melanjutkan komunitas ini supaya lebih berkembang dan lebih bermakna jalannya itulah salah satu produk dari komunitas kota tua sampai sekarang di masa pandemi ini kita sering melakukan juga mural kita membuat mural bersama-sama komunitas-komunitas lain untuk menghiasi menghidupkan khususnya pertumbuhan kota Jakarta khususnya tentang keindahan jadi sampai sekarang akhirnya saya mempunyai komunitas kota tua berkeskretariat di Sanggar Lukis Ganjur saya mendirikan Sanggar Lukis Ganjur dimana tempat itu menjadi sekretariat untuk berkumpulnya para teman-teman para seniman untuk berdiskusi menciptakan sesuatu pameran melakukan visi misi berlanjut sampai sekarang untuk itu supaya komunitas ini tidak berjalan sendiri-sendiri akhirnya kami membuat suatu yayasan suatu badan legalitas untuk menaungi komunitas-komunitas yang berada di Jabotabek ini karena dengan legal formal kita dapat berkembang dan dapat bekerjasama dengan masyarakat lebih teratur lebih tertuju lebih terlaksana pada tujuan yang kita harapkan jadi ini merupakan merupakan suatu kumpulan dimana kita berkarya bersama memang tujuannya kita tidak komersil tetapi kita punya moto bahwa ini kita bersinergi dengan lingkungan yang ada meningkatkan sesuatu silaturahmi dengan sifat bangsa kita yang tolong menolong hormat-menghormati agar lebih berjalan dengan karya-karya seni rupa yang diciptakan secara bersama-sama saya rasa dari itu semoga perkembangan komunitas kota tua lebih berkembang ini adalah contoh gambar dari kita kita turun ke lingkungan masyarakat untuk melukis bersama-sama melukis kemudian kita berdiskusi dengan masyarakat setempat membicarakan apa dan bagaimana makna karya yang digambarkan ini adalah kegiatan kami di komunitas kota tua pada waktu itu dan sampai sekarang masih berjalan jadi produk daripada komunitas adalah karya bersama bukan karya individu mereka boleh berkarya secara individu keluar dari komunitas tetapi sebagai seniman nah dia bisa tapi dalam komunitas ini memerlukan guyup rukun daripada anggotanya supaya guyup bisa bermasyarakat dan berguna bagi lingkungannya kita kita melihat sesuatu itu dari dalam dari dalam sedangkan dari luar adalah seniman produknya karena dari dalam para seniman yang berkumpul yang bersama-sama berkarya bersama-sama satu visi menentukan tema bagaimana mereka bersinergi sehingga tema yang dilakukan yang dicurahkan itu bermakna bagi masyarakatnya saya rasa dari itu dari kami semoga ini lebih bermakna jadi proses produksi itu membuat kita dengan cara bersama-sama jadi kalau para seniman berkumpul itu adalah bentuk komunitas jadi bentuk pengabdian kepada masyarakat di luar nilai komersil saya rasa cukup sekian saya ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ternyata kota dari 2010 ya Pak Tri berarti tadi saya saya sebut saya tadi sebutnya 2009 berarti 2010 baik lebih lanjut lagi tentang kota ini tadi Pak Tri telah mengulas tentang kota dari awalnya nah sekarang di dalam lagi tentang geliat komunitas kota dalam merespons realita realita masa kini nah bahasan ini akan diulas oleh kurator pameran dari kota yang berjudul lawan yaitu Pak Puk Waruju Pak Puk selamat sore ya masih di mute Pak mohon di unmute dulu ampun ampun baik Pak Puk silahkan baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera rahayu dan seterusnya kawan-kawan bapak ibu saudara sekalian berserta diskusi juga rekan-rekan kurator baik saya akan gunakan waktu yang telah diberikan oleh Mbak Desi untuk memberikan sedikit pengantar tentang etintas komunitas kota tua perupa kota tua jadi saya baru dua tahun efektif ya perkenalan dengan teman-teman komunitas kota tua ini waktu itu saya berada di Marto Art Center dan Pak Jokowi juga ada di sana waktu itu nah kawan-kawan ini sering datang main ke Marto terus akhirnya terjadi diskusi untuk membuat sebuah event pameran pamerannya menyasar sebuah tema sebagai wujud respon tentang kehidupan digital era digital era informasi cyber era virtual juga nah kemudian setelah berdikusi intensif dengan kami tercetak sebuah gagasan untuk membuat pameran itu dengan tinggai tema digitus eklektus digitus itu mengambil kata meminjam kata tentang makna digital kemudian eklektus percampuran atau ya apa pertautan percampuran berbagai unsur dan ini unsur seni rupa juga faktor-faktor problem realitas yang kemudian bisa dirumuskan dan kemudian divisualisasikan ke dalam bentuk-bentuk ekspresi yang tentunya sudah mengarah kepada pendekatan seni baru seni visual baru atau contemporary art nah waktu itu sampai sudah terjadi diskusi yang cukup signifikan cukup berbobot dan akhirnya menunjukkan proposal kepada galeri nasional dan diterima konsepnya kalau kalau boleh flashback sikit mereka banyak mencoba mengatakan pendekatan seni visual secara instalasi seni instalasi dan juga mengoptimalkan seni apa grafis desain baik apa dua dimensi maupun 3D bagus dari berbagai diskusi berbagai saya buka ruang asisensi untuk diskusi bersama hasilnya bagus cuman ternyata Tuhan mengendaki lain kisahnya menjadi berbeda ketika ada pandemi namun demikian Pak Pustantos pelaku kepala galeri nasional memberikan kebijaksanaan supaya aktualisasi kawan-kawan ini tetap tersalur diberilah ruang pameran virtual namun karena waktu yang cukup kompleks waktu itu ketika teman-teman perupa kota tua ini menerima tawaran pameran virtual tampaknya teman-teman tidak berani untuk mengambil tema digitis eklektus dengan kerja yang agak di luar kebiasaan mereka yaitu menggunakan seni instalasi dan grafik desain atau bahkan seni video ada animasi dan sebagainya dalam konsep yang sudah pernah sempat kita diskusikan karena waktu dan sebagainya koordinasi di saat pandemi putus sehingga digitis eklektis itu tidak bisa kita dekati lagi untuk sementara ini kemudian karena di dalam persiapan pameran lawan ini saya juga ikut serta dan saya diskusi dengan teman-teman kota tua saya mempunyai gagasan baiklah pakai tema lawan untuk merefleksikan mengaktualisasikan gagasan-gagasan kawan-kawan di dalam merespon situasi pandemi ini khususnya dan merespon situasi situasi yang kredit di tengah peta sosial atau realitas sosial di Indonesia khususnya juga di Jakarta banyak kompleksitas selain virus tentang problem sosial di di Jakarta nah teman-teman tampaknya setuju karena dengan tema lawan agak luas dan lebih luas bisa menjabarkan fantasi lebih longgar terhadap apa tentang virus atau tentang persoalan-persoalan yang kontemporer menguat di permukaan sosial di masa tahun 2020 ini sampai sekarang nah akhirnya dengan singkat kami brainstorming dan akhirnya saya serahkan ekspresinya terserah tetapi karena juga dapat muatan pesan dari teman-teman kukurantor bahwa sininya juga harus memaknai era baru memaknai situasi sosial memaknai teknologi baru di dalam mempersentiasikan karya menyentuh misalnya fotografi dan media-media lain yang non-konvensional dari seni lukis yang biasa kita nikmati nah akhirnya terbitlah lawan ini nah apa yang dilawan kenapa perupa kota tua itu merasa apa istilahnya berwenang atau berhak atau merasa terpanggil untuk mengekspresikan lawan dalam substansi karya visual ya saya akan sedikit mereview tentang siapa komunitas perupa kota tua secara apa dalam jakarta itu utamanya adalah alasan ekonomi mereka mencoba mengkais cita-cita meretas cita-cita kehidupannya datang di Jakarta karena di Jakarta sampai sekarang pun dianggap paling punya peluang untuk memberikan eksistensi secara finansial atau memenuhi harga hidupnya dengan sektor ekonomi Nah karena melting point mereka berada di sebuah tempat satu titik yang dimana mereka juga harus bersama-sama dengan yang lain dari berbagai daerah Tentunya mereka itu punya kerinduan-kerinduan karena kehidupan mereka di tempat baru pasti tidak akan mungkin terlepas dari eksisensinya sebagai orang daerah Jadi keterkaitan primordialnya juga kuat namun juga sudah harus berada di dalam proses adaptasi yang intensif Menyesuaikan keadaan lingkungan sosialnya menghayati atau menangkap apa-apa problem sosial yang sedang ditengarai atau berlangsung di sekitar kehidupannya Nah biasanya orang-orang seperti itu saya juga pernah mengalami menjadi orang urban ketika saya dari kediri ke Jogja Karena itu ada kerinduan-kerinduan terhadap daerah Karena biasanya secara psikologis kita itu gamang pada suatu beta sosial yang baru Ada keraguan, ada kegamangan karena mungkin informasinya belum tuntas karena baru sebagai orang baru Nah kegamangan-kegamangan ini lah yang membuat mereka ingin selalu berada dalam suatu lingkungan yang agak kondusif Nah biasanya mereka kemudian menyatu, mengerumun, mengelompok, membangun suatu komunitas Ada yang membangun komunitasnya secara primordial Terikat ke daerahannya misalkan dari Gombong ya bergabung dengan orang Gombong ke Bumen, Banyu Masan dan sekitarnya atau orang Jawa Timur ya juga demikian Tetapi karena ini perupa, ikatannya mereka tidak hanya primordialistik kedaerahan Tetapi juga sesama profesi perupa, romantisme di dalam menggali dunia seni rupa Nah biasanya mereka menjadi lebih nyaman ketika berada dalam suatu komunitas Nah karena salah satu contohnya adalah komunitas perupa kota tua Mereka bergabung untuk meretas eksisensinya Meskipun bergabung secara internal juga mengadakan interaksi dengan komunitas-komunitas lain dan faktor-faktor eksternal Dan sunganya itu dijadikan sebagai suatu ajang penempaan diri Sebagai ajang saling memberikan informasi menjadi ruang studi dan seterusnya Nah jadi mereka datang membawa nilai-nilai interteksnya Kemudian juga membawa penyelesaian adaptasi Lalu mereka juga berupaya mengidentifikasi diri Baik personal maupun sosial Personal dengan cara berkomunitas mereka menjaring informasi Kemudian mengasah dirinya, skill-nya, knowledge-nya Dan ruang studinya juga mendengarkan diskusi, menonton pameran Dan mereka lakukan dan menjadilah mereka untuk sedikit-sedikit mencoba memformulasikan dirinya Baik individu maupun sosial Sosial dalam ini kelompok Nah kota tua, karakter kelompoknya Seperti yang tadi diakui oleh Masri Memang belum menampak Nah ini tentu perlu proses Nah secara pribadi interteks mereka itu karena Hierarkinya itu tajam, beragam Latar belakang pendidikannya juga banyak yang tajam, beragam Sehingga kondisinya tidak gampang untuk diunifikasi Diidentifikasi secara komunal Masih punya kekuatan yang masing-masing yang perlu dipantau lebih dalam Di gali kemudian Kalau toh memang Perupa kota tua ini ingin mengidentifikasi dirinya Membawa karakter sebagaimana Kemarin di berkali-kali saya mendengarkan Urayan dan Mbak Citra Itu memang perlu Perlu kajian, perlu pembinaan Perlu Banyak hal yang mungkin bisa disampaikan kepada komunitas kota tua Tetapi sebagai eksisten personal maupun kolektif Mereka ini punya panggilan jiwa Sebagai manusia sosial Sebagai manusia individu Memberikan makna hidupnya Lewat karya-karya seni Nah Kritik sosiologinya adalah Ada diatik Ketika Konstruksi sosial ya Ada eksternalisasi Yaitu mengaktualisasikan diri Mengekspresikan diri untuk Mencoba Memaknai hidupnya Di tengah makna-makna yang lain Dan kemudian Mencoba menakar Objektifikasinya Mencoba membaca kepentingan-kepentingan lain di luar dirinya Karena hidup ternyata berkonstelasi dengan Begak unsur Tidak mau Dihadakan pada proses objektifikasi Dia tidak hidup sendirian Dia hidup dengan Garis horizontal dengan komponen-komponen lain Sehingga dia mampu mengontrol Kebebasan dirinya Sebagai seniman Yang memang Seni itu bisa Bisa kreatif Kalau dia bebas Tetapi Dia juga harus Memahami Objektifikasinya Contoh yang paling dekat ya Belajar tadi Studi Lembah manah Rendah hati untuk menggali Ke berbagai Unsur atau komponen yang sudah Dianggap Layak untuk Dijadikan suatu referensi Kemudian Apa Juga mengupdate Posisioningnya Dengan jujur sampai Dimana sih Saya sebagai pribadi untuk berkarya Saya mampu Memberi nilai kepada Masyarakat Lewat seni rupa Supaya Juga bisa Mengedukasi dirinya sendiri Mengedukasi masyarakat Untuk menempatkan Peran pribadinya Sehingga Harmoni Dalam satu konstelasi Bermasyarakat itu Bisa dicapai Nah itu proses Objektifikasi Lalu setelah itu Biasanya individu Juga melakukan Internalisasi Bahasa sederhana Adalah melakukan Penghayatan Sublim Melakukan Transcendentalisasi Pada Berbagai gagasan Pikirannya Kemauan-kemauannya Apa Motivasi-motivasinya Kita Ditanya Menanggapi kehidupan Dengan Laku internalisasi Mencoba Menggali Membaca dirinya Supaya dirinya Tadi bisa Terkoordinasi Dalam Ordinat Objektif Tadi Nah disanalah Kemudian baru Mereka Mampu Melakukan Produksi simbol Dengan karya-karya Seni visual Nah Karena mereka Sudah Memanggali Ini Artinya Mereka Itu Membekali Karena konstruksi Keilmuannya Begitu Setiap individu Selalu tergiring Untuk melakukan Eksternalisasi Objektifikasi Dan internalisasi Nah Sebagai perupa Selalu Mereproduksi Makna Makna yang berkilindan Di tengah kehidupan Direproduksi Untuk Menjadikan Respon Mereaktualisasi Merepresentasikan Lagi Lagi Atau Merefleksikan Lagi Makna-makna Yang dia tangkap Makna-makna Itu apa Yaitu Muncul dari Berbagai Problem sosial Setiap Interaksi Kita Individu Dengan Individu Selalu Memproduksi Makna Selalu ada Sesuatu yang Disampaikan Ada Message Ada Teks Ada konteks Yang kemudian Direspon Menjadi Teks Kembali Di dalam Karya seni Nah Ketika Diberikan Tema lawan Yang Berorientasi Juga Kepada Krisis Pandemi Mereka itu Semangat Semangat Dan Sekarang cepat Ya Dengan Apa Dengan Berbagai Kekrisahan Mereka Akhirnya Membaca itu Dan mencoba Menginternalisasi Akhirnya Menciptakan Karya Di dalam Karya-karya yang terlihat Di dalam Pameran Ada proses yang memang Agak Apa Agak Problematik Misalnya tadi Karena interaksi Yang berbeda Pengalaman Estetikanya Berbeda Ini Ya Untung mereka Di dalam komunikasi Yang intensif Di dalam Kelompoknya Dan Saya secara Pribadi juga Agak dekat Dengan mereka Sehingga Dialog intensif Itu mampu Mendekatkan Mereka Yang paling Mendasar Misalnya Memaknai Seni kontemporer Seperti apa Nah itulah Proses-proses Mereka Menggeliat Untuk memberikan Respon Pada situasi Sosial Secara Berkesenian Jadi Melawan Dengan seni Nah proses-proses Itulah Yang sudah Ditempuh Secara singkat Oleh Teman-teman Perupa Lawan Perupa Kota Sehingga Akhirnya Terjadilah Pameran Itu Ya Diharapkan Diharapkan Atau Sebuah pertanyaan Sejauh mana Realitas sosial Yang bisa ditangkap Lewat karya-karya seni Itu Sejauh mana Realitas sosial Itu Lewat karya seni Mereka Menjadi refleksi Situasi yang Masa ini Sedang berlangsung Nah ini Kita coba Nanti kita Dedah bersama Karena kalau Konteks Tentang persoalan Sosialnya Sudah banyak Yang menyampaikan Nanti juga Tentang bagaimana Komunitas Bergerak Dari Historisnya Ataupun Dari Mas Heru Nanti juga Memperjelas Bagaimana Individu Di dalam Merefleksikan Dirinya Lewat karya seni Merefleksikan Kehidupannya Lewat karya seni Juga akan Menjadi Hal yang Memperkaya Mereka Tapi yang lebih penting Mungkin nanti Harapan saya Diskusi juga Mengarah kepada Bagaimana sih Kontribusi Simbol mereka Simbol-simbol Mereka Seni visual Mereka ini Memiliki Tautan Dengan Perkembangan Sejarah Apakah Proses Gagasan Mereka Itu juga Mencermin Di dalam Karya-karya visual Mereka Ataukah Mereka Karya-karya visual Mereka itu Hanya jalan Di tempat Tetapi Dibungkus oleh Urayan Kontekstual Yang Cantik Sehingga Itu juga Menjadi problem Dan Bisa menjadi Tema Diskursus Tersendiri Nah itulah Harapan saya Supaya itu nanti Juga berkembang Dan mungkin Pak Mas Joko Akan bisa Mengawal dari sana Artinya Membaca teks Yang ada Betulkah Mereka merupakan Suatu Refleksi sosial Yang Memiliki Sesuatu Yang signifikan Di dalam Peta Perkembangan Seni rupa Indonesia Saya kira Itu Yang Perlu saya Sampaikan Lebih kurangnya Mohon maaf Kalau Banyak hal Yang ini Mungkin Penyampaiannya Agak Ter Kebas Gesa-gesa Tidak Menep Kami Sol-soldo Misalnya Itu mohon maaf Tapi moga-moga Nanti bisa Di Di Pertajam lagi Demikian Mbak Desi Terima kasih Pada para Peserta Para Pembicaraan lain Mohon maaf Bila ada Hal yang kurang Nanti kita bisa Lengkapi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Buk Ya Pak Buk Memang Seorang pengamat Selain kurator Pameran ini Pak Buk juga Pengamat Dan pengamatannya Ternyata cukup tajam Bukan cukup ya Pak Sangat tajam Beliau juga Dosen Di berbagai universitas Di Jakarta Saat ini Dosen tetap di Universitas Indra Pasta Mulai 2010 ya Pak Dan aktif Berorganisasi Sebagai Stegjen Dewan Kesenian Depok Tahun 2014 Sampai 2018 Pantas siapa ya Kalau pengamatan Pak Buk ini Memang Menyeluruh ya Tentang kota ini Dan harapannya Cukup besar Tentang Komunitas kota ini Baik Selanjutnya Sebelum kita Memulai Melanjutkan ke Ulasan Narasumber kita Berikutnya Kami ingatkan Bagi seluruh Peserta yang hadir Di Zoom Untuk mengisi Dapur Dengan nama yang Tepat ya Karena nama itu Akan tertampil Di sertifikat acara Hari ini Begitu Nah Baik Kita lanjut ke Perempuan Satu-satunya Narasumber kita Hari ini Yang paling cantik Yaitu Bucitra Semar Dewi Selamat sore Bucitra Selamat sore Bu Desi Teman-teman semua Ya Sere Bucitra ini Lahir di Jakarta Tahun 68 Beliau Saat ini Sebagai kandidat Doktor Program Doktoral Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Nah Bucitra juga Merupakan Kurator Galeri Nasional Indonesia Kurator Pameran Lawan Dan Mengkurasi Berbagai Pameran Seni Rupa Beliau juga Menulis Artikel ilmiah Jurnal Seni Budaya Buku Dan juga Berbagai Event Seni Rupa Saat ini Juga tercatat Sebagai Tenaga Aksesor Seni Rupa Bidang Kurator Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nah Di acara ini Bucitra Akan Mengulas Tentang Karakteristik Komunitas Perupa Masa Kini Wah Gimana Silahkan Bucitra Terima kasih Mbak Desi Selamat sore Teman-teman semua Saya sangat terbantu Karena tadi Pembicaraan sebelumnya Membuka Perspektif Bagi saya Untuk Memahami Lebih jauh Dari komitas Kupak 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 Kota Ini Tapi Saya Minta maaf Di paparan saya Ada salah Tahun Sama Seperti Budesi Menyebut 2009 Di paparan saya Menuliskan 2012 Belum saya edit Waktu itu Saya menyambung saja Mas Pak Dan Mas Bucitra Karakter Kota Tua Ini Nanti Saya pikir Beririsan Dengan Paparan saya Karena Yang ingin Saya bicarakan Adalah Karakteristik Gerakan Budaya Saya pikir Komitas Ini Adalah Gerakan Budaya Yang Dari Satu Zaman Ke zaman Lain Mempunyai Karakter Mempunyai Pendekatan Mempunyai Visi Dan Ideologi Jadi Nanti Komitas Kota Tua Ada Di mana Nanti Kita Bisa Lihat Tetakan Bersama Tapi Sebelumnya Saya ingin Coba Melakukan Respekt Dulu Bisa Lanjut Berikutnya Jadi Pak Rasa Ini Memang Bicara Tentang Karakteristik Memang Saya membatasi Itu hanya Pada Periode 2000 Dan 2010 Jadi Ini Hanya Keterwakilan Saja Tidak Semua Komitas Ini Saya Tampilkan Jadi Saya Mohon Maaf Bagi Komitas Ini Yang Ikut Pada Diskusi Ini Tidak Dicantukan Mundur Dulu Kembali Lagi Ini Saya Secara Besar Saja Bahwa Komitas Senilupa Yang Lagi Reformasi Itu Yaitu Tahun 2000 Sebenarnya Sangat Maksudnya Sangat Penting Karena Momentum Ini Di Latar Belakini Oleh Kresiwa Sejarah Baik Di Siwa Sejarah Baik Di Dalam Dan Luar Negeri Tentunya Kita Berhadapan Situasi Berakhirnya Perandingin Yang Mencairnya Hubungan Blok Timur Yang Ketiga Di Ikuti Dengan Era Globalisasi Tandai Tiga Hal Teknologi Informasi Dan Komitas Nah Era Inilah Kemudian Menghilangkan Jarak Hidang Batas Menjadi Sangat Hidang Bahkan Tidak Ada Dan Tidak Lama Setelah Globalisasi Di Republik Ini Terjadi Reformasi Galil Nasional Berdiri Tahun 98 Di Penghujung Era Orde Baru Dan Setelah Itu Program Berikutnya Berkait Dengan Kegiatan Yang Berada Pada Arus Reformasi Saya Pikir Ini Sangat Penting Karena Melihat Akar Gerakan Sosial Di Satu Wilayah Itu Tidak Bisa Lepas Dari Dinamika Sosial Budaya Tadi Mas Puk Menyampaikan Ini Bagaimana Karakter Komunitas Perupak Kota Apakah Beririsan Dengan Dinamika Sosial Apakah Membelajar Penghasiswa Sosial Dan Sebagian Saya Kebetulan Sedang Melihat Tentang Perupakan Nusantara Jadi Reformasi Ini Sangat Penting Dan Itu Mempengaruhi Beberapa Gerakan Seperti Di Indonesia Timur Itu Isu Sentimen Agama Itu Sangat Menjuat Di Era 2000an Sampai Era 2010an Itu Yang Sihamati Dari Panas Nusantara Ini Membuktikan Bahwa Dinamika Sosial Satu Wilayah Bangsa Itu Secara Langsung Mempengaruhi Dinamika Perkembangan Senyilupa Di Satu Wilayah Apakah Yang Dijari Komunitas Kota Nanti Kita Lihat Berikutnya Ini Sekali Mencatur Sebagian Keterwakilan Di Era 2000an Itu Pernah Lahir Ruang Rupa Dijirikan Oleh 7 Masliman Antara Oki Arti Arti Dan Mawan Dan Hapis Dan Lain Mas Oki Menambahkannya Mas Pendiri Ruang Rupa Kemudian Ada Kelompok Metro Mini Ada Kelompok 12 Pas Untuk Dua Komunitas Yang Kera Ini Sebenarnya Memang Didirikan Sebagian Besar Album IKJ Melalui Tidak Pameran Saya Melihat Sepertinya Ada Satu Spirit Yang Sama Antara Kelompok Metro Mini Dan 12 Pas Dalam Konteks Spirit Walaupun Dari Pendekatan Carnya Itu Ada Perbedaan Era 2010an Ini Lahir Komunitas Start And Rescue Itu Sebenarnya Ada Kandung Luang Rupa Kemudian Komunitas Rupa Kota Tua Ini Salah Metrik Yang Paling Mudah Komunitas Kerja Dua Era Ini Melahirkan Komunitas Ini Yang Saya Berbeda Pendekatannya Berbeda Walaupun Sebagian Masih Saling Beririsan Berikutnya Komunitas Ruang Rupa Jadi Memang Dirikan Tahun 2000 Tapi Kemudian Menjadi Eksis Dan Mengambil Peran Perkembangan Rupa Indonesia Setelah Berapa Tahun Kemudian Ruang Rupa Ini Menarik Karena Dia Sadar Sebagai Komunitas Dia Mengambil Peran Yang Belum Pernah Diambil Oleh Komunitas Sebelumnya Jadi Tadi Yang Saya Katakan Ini Related Dengan Globalisasi Bahwa Perkembangan Teknologi New Media Itu Sangat Pesat Nah Peran Itulah Yang Diambil Oleh Komunitas Ruang Rupa Jadi Memang Berbasis Kepada Sintra Kontemporer Pada Kemajian Teknologi Dalam Merespon Isu-isu Sosial Politik Tentunya Dengan Ideologi Dan Spirit Ini Karya-karya Yang Dihasilkan Oleh Kompok Ruang Rupa Tentunya Sangat Berseberangan Dengan Karya-karya Yang Karya-karya Dalam Karya-karya 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 Lain Ini Menurut saya Satu Langkah Yang Sangat Menarik Yang Diambil Oleh Ruang Rupa Karena Sebelumnya Belum Ada Komunitas Yang Secara Komprehensif Mengambil Peran Itu Ya Artinya Spirit Media Itu Dalam Karya-karya Sini Nah Mereka Sangat Berhasil Dalam Mendobrak Melalui Program-program Yang Melitip Peran Seperti Oke Video Yang Diadakan Tahun 2003 Dan Juga Program-program Residensi Yang Diawali Cement Tiga Lari Di Jogja Kemudian Juga Di Jakarta Pada Era 2000 Mulai Tumbur Salah Satunya Yang Digagas Ini Saya Tampilkan Beberapa Karya Yang Pernah Diadakan Oleh Ruang Rupa Berikutnya Jadi Ruang Rupa Memang Sangat Produktif Salah Satunya Pameran Oke Video Menurut Saya Ini Menarik Karena Oke Video Itu Pasival Video Pertama Yang Ada Di Indonesia Dan Saya Pikir Ini Memiliki Peran Karena Satu Digagas Oleh Rupa Kurta Muda Sesuai Dengan Aspirasi Jamannya Dan Mewakili Generasi Yang Terlibat Pameran Ini Saya Pikir Pameran Ini Berhasil Waktu Itu Difasilitasi Oleh Berdasarkan Nasional Sempat Berdapat Pameran Sebelumnya Itu Ada 32 Geraja Dan Ini Juga Mengundang Aspirasi Walaupun Respon Dari Pengunjung Yang Sebagian Besar Memang Adalah Generasi Muda Kita Ketahui Bahwa Hampir Beberapa Wilayah Di Asia Termasuk Indonesia Itu Konon Yang Selalu Kita Dengar Kita Kelebihan Kita Mendapat Bonus Geografis Generasi Melenial Kita Hampir Mencapai 70% Jadi Semua Semua Roda Berputar Yang Memegang Perang Generasi Muda Ini Kemudian Karya Dari Kelompok 12 Pas 12 Pas Ini Menarik Karena Didirikan Oleh Beberapa Alumni Di IKJ Mereka Senang Dukung Kepuk Kemudian Menjadikan Sebuah Komitas 12 Pas Pernah Berapa Pameran Memang Sebagian Banyaknya Di Tim Karena Mereka Biasa Orang-orang IKJ Kadang-kadang Suka Home Sweet Home Pameran Di Luar Merasa Tim Itu Menjadi Bagian Sejarah Dan Memang IKJ Dibangun Alisa Dikin Tahun 70 Memang Konsep Sebagai Lab Lab LPKJ Jadi Seperti UI Dia punya Lab School Rumah Sake Cipto Fakultasnya Adalah Fakultas Dukeran IKJ Konsepnya Seperti Itu Window Display Adalah Taman Ismail Mare TV Dengan Berapa Fasilitas Dan Dapurnya Itu Karya-karya Resminya Diciptakan Di Belakang Yaitu IKJ Jadi Ikatan Emosional Itu Yang Kemudian Menjadi Landasan Kenapa Teman-teman Kelompok 12 Ini Lebih Nyawan Pameran Di IKJ Di Tim Walaupun Juga Mereka Pernakal Berapa Kali Pameran Seperti Di Jadwal Lontar Hal Lainya Ingin Saya Sampaikan Kepok 12 Pas Ini Memang Menampilkan Karya-karya Sifatnya Lintas Sisi Plim Sudah Di Tragiri Awal Jadi Mereka Memang Sangat Bebas Berkarya Ada Ada Kritik Sosial Ada Lucunya Seriusnya Semua Seperti Tiga Doga Campur 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 Dan Mereka Menikmati Enjoy Terkadang Kurator Dari Mereka Sendiri Mas Leni Dari Berapa Teman Yang Sebagai Seniman Ini Pameran Diktim Berikutnya Ini Pameran Dari Cut and Rescue Ini Yang Tadi Saya Katakan Ini Juga Didirikan Alat Muda Dua Muda Saifo Dan Parizal Idenya Menarik Menarik Karena Yang diambil Itu Adalah Khusus Karya Eksperimen Yang Berbasis Grafis Ini Saya Katakan Menarik Karena Mereka Mengambil Sesuatu Yang Memang Sang Spesifik Kita Tahu Di Jogja Ada Kompok Karing Padi Yang Memang Berbasis Seni Grafis Karya-karya Yang Yang Digagas Oleh Seniman Muda Pada Cut and Rescue Ini Grafis Tapi Berbasis New Media Dan Merespon Kena Urban Yang Terutama Ada Jakarta Beberapa Kali Mereka Pameran Karya-karya Yang Ada Karya-karya Yang Cenderung Ada Cenderungan Kopar Tuga Urban Sesuatu Yang Sangat Terimian Kemudian Juga Ada Saya Ini Mengutip Dari Proposal Yang Saya Terima Saya Mengopi Langsung Tidak Ada Yang Saya Kurangi Jadi Misi Dan Misi Dari Komitasi Kota Adalah Mengemban Nilai Kebersamaan Merserikan Budaya Mengandiri Dan Barak Anak Mengalui Kegiatan Bismian Mengisi Dan Membangun Mengisi Membangun Dan Merserikan Nilai Budaya Pasal Temba Ini Isi Memang Lebih Menekan Kepada Spirit Saya Tidak Membaca Disini Ada Menekanan Berkarya Di Wilayah Apakah Berbasis Public Art Grafis Atau Di Media Tadi Di Awal Mas Menekankan Bahwa Mereka Senang Guyuk Tidak Ada Karya Menonjol Karena Semua Berdasarkan Kebersamaan Guyuk Dan Berarti Dia Tidak Mengandalkan Nilai-nil Ekonomi Dari Karya Ciptakan Apakah Benar Seperti Itu Harus Dilakukan Kajian Dalam Melihat Dari Visi Dan Misi Ini Tentunya Saya Menjadi Paham Bahwa Kebersamaan Itu Menjadi Titik Utama Jadi Kebersamaan Menasarkan Nilai Nilai Budaya Mungkin Terlihat Dari Berapa Karyanya Walaupun Sekarang Berikutnya Nah Ini Beberapa Liputan Media Yang Sebasai Capture Dari Pameran Lawan Cukup Banyak Respon Media Dari Sisi Panang Berbeda Ada Mengomentari Dari Sisi Temanya Dan Juga Dari Karakter Keresninya Media Indonesia M.I. Media Indonesia Pada 15 November Memang Membahas Beberapa Karya Walaupun Bidak Semua Antara Lain Karya Grafis Ini Saya Melarik Waktu Menyeleksi Saya Dengan Mas Heru Birang Ini Melarik Ada Satu Tarya Dari Susi Yang Mengantar Tentang Kota Tua Tapi Dengan Seni Grafis Dan Karyanya Juga Cukup Kuat Jadi Menampilkan Wajah Salah Satu Sudut Kota Dengan Pengkatan Grafis Yang Kanan Juga Satu Karya Yang Dipamerkan Dan Juga Cukup Menarik Saya Selama Pameran Ini Ada Beberapa Kali Wartawan Yang Menghubungi Saya Tanya Beberapa Tema Yang Sebenarnya Memang Yang Dipertanyakan Karya-karya Berkaitan Dengan Masalah Fenomena Urban Di Kota Jakarta Berikutnya Nah Kalau Tadi Bicara Tentang Karakteristik Mas Jadi Saya Melihat Ini Yang Juga Menjencil Rupa Kota Itu Mereka Sebagian Berani Keluar Dari Medium Maupun Pendekatan Yang Konvensional Yang Terkutip Jadi Seperti Yang Ini Karyanya Ayy Syahri Dia Berkarya Dengan Menggunakan Objek Temuan Objek Itu Kardus Dekas Yang Kemudian Diukis Menjadi Karya Seni Jadi Jadi Ini Satu Bentuk Eksplorasi Karya Yang Dibli Apresiasi Jadi Tidak Terbatas Karya Di atas Tanvas Yang Kiri Karya Public Ini Peluang Bagi Terlupa Kota Artinya Sebagai Seniman Yang Hidup Di Kota Jakarta Yang Selain Budaya Urban Karya Seniman Bisa Menjadi Identitas Walaupun Tidak Lepas Dari Kerujakan Daerah Dulu Saya Di Kaja Pernah Kerjasama Dengan Wali Kota Jakarta Pusat Almarhum Pak Saya Pulang Waktu Dia Pernyak Visi Membuat Kota Jakarta Pusat Dengan Berapa Murah Murah Semua Masus IKJ Dikerahkan Menjadi Murah Tapi Ketika Dia Berganti Dia Naik Menjadi Deputi Gubernur Wali Kota Ganti Kebijakan Beda Lagi Semua Dihapus Lagi Menjadi Putih Itu Saya Juga Kritik Sosial Sangat Menarik Artinya Bahwa Ornitas Kota Juga Tidak Lepas Dari Kebijakan Dari Satu Daerah Tapi Saya Ngatakan Bahwa Karya Public Art Seperti Moral Itu Menjadi Kekuatan Kepak-kepak Yang Lahir Hidup Dan Besar Di Kota Urban Nah Saya Coba Mencoba Nah Ini Sedikit Saja Ini Saya Inget Menekankan Bahwa Ada Komunitas Yang Mengambil Peran Dalam Konteks Duni Pematung Kompok Pematung Didikan Oleh Pak Sidarta Waktu Itu Komunitas Yang Spesifik Mengambil Pematung Sebagai Sehat Kekuatannya Nah Ini Sebenarnya Slide Terakhir Saya Saya Ingin Coba Melihat Bagaimana Gerakan Sosial Budaya Itu Pernah Berkembang Dan Bagaimana Ciri-cirinya Secara Bersebesar Ada Tiga Sebenarnya Gerakan Sosial Budaya Yaitu Gerakan Budaya Yang Kecenderung Klasik Dan Gerakan Sosial Baru Nah Dari Kompok Ini Gerakan Sosial Klasik Itu Terkait Masalah Kompok Terjadi Banyak Di Eropa Pada Abad 17 18 Yang Memang Salah Satu Kompoknya Kerjaannya Seperti Itulah Karena Konteksnya Adalah Bagaimana Mereka Memperjuangkan Kemerdekaan Memang Gerakan Kemudian Bentuknya Konflik Kelas 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 Menengah Bawah Kalimbo Menengah Memang Konteknya Antarklas Contoh Yang paling besar Jadi di Perancis Seperti revolusi Perancis Kemudian Tujuannya Revolusi Ini jelas Sekali Jadi memang Diperjuangkan Ada dalam Konteks Besar Bagaimana Rakyat Membebaskan Diri Dari Belenggu Autoriter Kerajaan Kemudian Konteks Mengetang Rakyat Kemudian Yang kedua Neoklasik Ini Memang Lebih Terorganisir Reformal Dan Biasanya Lebih Kepada Konflik Konflik Ideologi Misalnya Isu Kesejahteraan Ini Mungkin Pada Abad 19 Menjelang Abad 20 Ini Banyak Nah Yang Selainnya Yang Menarik Gerakan Sosial Baru Ini Saya Melihat Ada Kolerasinya Dengan Beberapa Gerakan Komunitas Teman-teman Walaupun Nanti Kita Bisa Diskusi Lagi Biasanya Kelompok-kelompok Ini Dibangun Oleh Individu Kelompok Komunitas Organisasinya Bersama Flexible Nah Isunya Adalah Isu Baru Pentingan Konflik Baru Kita Tinggal Nanti Mencoba Menindedikasi Karya Teman-teman Apakah Isu Baru Itu Menjadi Perhatian Menjadi Perhatian Tema Dan Kemudian Kepentingan Apa Yang Yang Diusun Saya Belum Coba Melakukan Kajian Lebih Mendalam Teman-teman Kepentingan Apa Yang Diangkat Apakah Masalah Urban Apakah Ketindasan Masalah Asesi Manusia Masalah Lain Yang Menurut Saya Menjadi Sangat Penting Menjadi Sebuah Cipta Sebuah Komunitas Yang Ini Yang Perlu Nanti Kita Bicarakan Biasanya Kesadaran Akan Masa Depan Juga Kesadaran Akan Masa Depan Ini Bisa Dilihat Dalam Konteks Yang Lebih Luas Apakah Membangun Kesadaran Akan Terciptanya Seni Lupa Khususnya Di Kota Jakarta Yang Lebih Baik Atau Kesadaran Akan Masa Depan Bagi Kritik-kritik Sosial Itu Juga Merupakan Bentuk Dari Tujuan Gerakan Sosial Baru Ini Kita Tahu Seperti Gerakan Seni Lupa Baru Memiliki Satu Kesadaran Mereka Mendobrak Makanan Dalam Seni Seni Rupa Pada Era Tujuh Luar Nah Bangun Tas Rupa Jakarta Rupa Kota Ini Yang Lahir Pada Era 2000 Itu Harus Dipetakan Kembali Kira-kira Kesadaran Apa Yang Dibangun Nah Berangkat Dari Ideologi Tersebut Itu Akan Tercemin Melalui Karya-karya Atau Ketika Ada Kesadaran Baru Yang Melahir Dari Komunitas Untuk Mengangkat Hal-hal Isu Sosial Isu Budaya Atau Isu Politik Misalnya Itu Sementara Langsung Akan Menjadi Bagian Dari Pola Mereka Berkarya Tadi Sekarang Saya Mendengar Pataran Pak Karyanya Sangat Beragam Dan Mereka Juga Dimangkat Semua Masing Yang Gak Apa Mungkin Mereka Masih Mencari Satu Bentuk Yang Memang Spesifik Tapi Kalaupun Itu Menjadi Ciri Khas Itu Merupakan Pilihan Jadi Intinya Saya ingin Mengatakan Bahwa Gerakan Komunitas Yang Lahir Pada Satu Wilayah Pada Satu Bangsa Itu Tidak Lepas Dari Dengan Sosial Dan Setiap Pikir Di Jakarta Ini Harusnya Tidak Ada Persoalan Kesenjangan Sosial Dalam Arti Gini Ketika Reformasi Berkulir Kemudian Banyak Sekali Terjadi Perubahan Terutama Bagaimana Orang Dengan Sangat Luasa Bisa Menyampaikan Pendapatnya Seluas Luasnya Itu Beda Sekali Dengan Orde Baru Itu Di Jakarta Mungkin Tidak Terlihat Tapi Ketika Di Daerah Itu Kondisi Tersebut Sangat Terlihat Dengan Sangat Jelas Kebijakan Yang Dilakukan Dalam Hal Panera Panusantara Misalnya Itu Terlihat Jelas Bahwa Kebijakan Sentralisasi Yang Sebelumnya Terjadi Di Orde Baru Pada Era Reformasi Itu Kemudian Jadi Cair Kemudian Lahir Kebijakan Yang Desentralisasi Putra-putra Daerah Lahir Dan Itu Berdampak Terhadap Perupak-putra Di Luar Jawa Bali Saya Ingin Mengatakan Bahwa Situasi Dan Kondisi Itu Mungkin Tidak Terasa Di Kota Jakarta Jadi Sebenarnya Peruang Peruang Bisa Di Akhir Secara Optimal Dan Maksimal Oleh Kumpah-kumpah Kota Dalam Optimalkan Ide Jagasan Dan Hal-hal Lain Yang Benarnya Tidak Dialami Oleh Kumpah-kumpah Di Luar Jawa Bali Khususnya Jadi Pematik saya Sementara Itu dulu Budesi Nanti Kita Bisa Baik Bu Citra Terima kasih Atas Penjelasannya Tentu Diskusi Hari ini Juga Akan Ada Pandangan Dari Sudut Pandang Yang Lain Dari Dua Sumber Kita Yang Belum Berbicara Di Forum Ini Ada Pak Joko Kuntono Namun Perlu Kami Ingatkan Karena Diskusi Berlangsung Satu jam Berlangsung Satu jam Lebih Maka Sesi Dua Narasumber Ini 10 Menit Kali Dua Berarti 20 Menit Kira-kira Jam Empat Lebih 33 Ya Pak Mohon Untuk Pak Heru Dan Pak Joko Berkenan Karena Memang Kita Terbatas Dengan Waktu Baik Selanjutnya Dengan Pak Heru Kayat Pak Heru Kayat Ini Lahir Di Wonorjo Jawa Tengah Tahun 1974 Merupakan Lulusan Seni Murni FSR DITB Bekerja sebagai Pengulas dan Kurator Seni Rupa Sejak 2018 Telah Bekerja sebagai Tim Ahli Platform Indonesiana Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tebubik Indonesia Tahun 2020 Ini Pak Heru Juga Menjadi Staff Khususus Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikut RI Dan Kurator Pemangku Selasar Sunario Artspace Bandung Baik Pak Heru Silahkan Dilanjutkan Ulasan kita Yang sudah Mendalam hari ini Silahkan Pak Baik Terima kasih Mbak Desi Semoga suara saya cukup jelas Selamat Melompat Melompat Kenapa Karena memang Saat ini Kita berhadapan Dengan situasi Yang Sama Sekali Baru Tadi Pak Trisabariman Misalnya Pada saat Menuturkan Tentang Komunitas Kota Kita bisa Melihat Ada Karakteristik Komunal Katakanlah Begitu Dari Komunitas Kota Hanya Saja Sepenangkapan Saya Kegiatan Kegiatan Di Komunitas Kota Itu Sebelum Sebelumnya Itu Identik Dengan Pertemuan Fisik Dengan Tata Muka Kebersamaannya Itu Dijalin Melalui Pertemuan Fisik Tersebut Yang Kita Tahu Berbulan Terakhir Pertemuan Fisik Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Kita Jaga Kita Kurangi Bahkan Jadi Salah Satu Hikmah Dari Pembatasan Sosial Adalah Kita Kemudian Menyadari Bahwa Kegiatan Kebudayaan Itu Sebenarnya Identik Dengan Tetap Muka Festival Segera Macem Kita Bisa Datang Bukan Hanya Menonton Sesuatu Yang Ada Di Panggung Demikian Pula Dengan Pameran Senderupa Pacara Pembukaan Pameran Kemudian Aktif Pergi Ke Galeri Mengunjungi Pameran Itu Sudah Seperti Ritual Dan Sebenarnya Sesuatu Menjadi seni Satu entitas Objek Menjadi seni Memang Karena Ditasbihkan Diinisiasi Oleh Ceperangkat Mekanisme Atau Aparat Tertentu Galeri Adalah Salah Satu Kanonnya Apalagi Galeri Nasional Untuk Misalnya Kita Pergi Ke Satu Pameran Kemudian Kita Akan Sebelum Sebelumnya Dikondisikan Dulu Oleh Sejumlah Hal Kita Mungkin Menerima Undangan Misalnya Atau Ketika Datang Silahkan Dibayangkan Ruang Galeri Nasional Yang Begitu Megah Ada Satpam Kita Harus Melakukan Pendaftaran Dan Seterusnya Sehingga Kita Masuk Di Dalam Ruang Pamer Kita Dikondisikan Bahwa Yang Kita Hadapi Ini Adalah Sesuatu Yang Istimewa Mekanisme Galeri Itu Adalah Sesuatu Yang Datang Dari Sejarah Panjang Bagaimana Karya Seni Itu Memang Disucikan Disakralkan Dahulu Sekali Maksud Saya Dahulu Adalah Pada Masa Belum Teknologi Reproduksi Mekanik Ditemukan Yang Namanya Karya Seni Rupa Itu Sangat Unik Kenapa Karena Tunggal Saking Tunggalnya Maka Sekedar Untuk Melihat Karya Tersebut Tidak Bisa Sembarang Orang Harus Orang Dari Gulongan Khusus Biasanya Adalah Dari Golongan Pandita Para Pemuka Agama Atau Golongan Bangsawan Rakyat Masa Kita-kita Ini Tidak Punya Akses Pada Karya Seni Nah Dengan Itu Ada Satu Aura Dari Karya Seni Jadi Karya Seni Itu Dia Punya Aura Karena Kehadirannya Karena Eksistensinya Bukan Karena Dia Terlihat Rakyat Biasa Macam Kita Bisa Tidak Melihat Karya Seni Tapi Kita Merasakan Auranya Nah Urusan Aura Ini Kan Kemudian Apa Namanya Dirombak Habis Ketika Teknologi Reproduksi Mekanik Itu Ditemukan Sehingga Karya Seni Bisa Direproduksi Maka Kehadiran Karya Seni Itu Juga Direproduksi Sederhananya Begitu Nah Sekarang Ini Kita Hidup Dari Zaman Reproduksi Digital Bahkan Yang Kita Alami Sekarang Melihat Pameran Dari Layar Kita Tidak Lagi Melakukan Ritual Hadir Pembukaan Pameran Tidak Ada Ritual Datang Ke Galeri Maka Pertanyaannya Kemudian Apakah Karya Seni Itu Atau Entitas Tersebut Masih Kita Bisa Anggap Sahih Karya Seni Kalau Iya Maka Mekanisme Semacam Apa Yang Ditempuh Agar Entitas Tersebut Kemudian Kita Terima Bersama Sebagai Karya Seni Kurang Lebih Itu Pertanyaan Pertanyaan Saya Mundur Lagi Sedikit Sebenarnya Misalnya Di Tahun 86 Sanento Yuman Ketika Berpidato Di Depan Institut Teknologi Bandung Itu Sudah Memperingatkan Tentang Era Kebudayaan Visual Yang Kita Alami Sekarang Waktu Itu Pak Sanento Melomparkan Istilah Ledakan Gambar Sebenarnya Begini Kalau Kita Menyebut Peradaban Maka Itu Peradaban Yang Identik Dengan Rasionalitas Dan Artefak Tertulis Pengetahuan Diseminasi Akademi Dan Seterusnya Itu Adalah Aparat Dari Pengetahuan Tertulis Padahal Gambar Kata Sanento Itu Sangat Punya Pengaruh Sangat Berdampak Pada Persepsi Dan Mentalitas Sanento Menulis Itu Tahun 86 Sekarang Semuanya Serba Berlipat Kita Merasakan Sekarang Ketika Krisis Pandemi Kita Terima Informasi Tentang Virus Dan Sebagainya Itu Serba Sepintas Dan Sebenarnya Serba Visual Segala Sesuat Kita Yang Belum Sepenuhnya Terbiasa Dengan Kebudayaan Tertulis Tiba-tiba Melompat Harus Menerima Segala Sesuatu Melalui Layar Secara Visual Kembali Kepada Dunia Seni Rupa Ketika Kemudian Ada Keyakinan Bahwa Karya Karya Seni Punya Dampak Ada Perubahan Sosial Atau Punya Dampak Dalam Hal Merespon Kenyataan Krisis Pandemik Atau Apapun Itu Maka Sebelum Ia Bisa Dinyatakan Atau Bisa Ditelisik Punya Dampak Kembali Dengan Cara Apa Kita Melihatnya Atau Sahih Sebagai Karya Seni Teman-teman Sekalian Sebenarnya Yang Hendak Saya Lontarkan Adalah Bagaimana Perilaku Kita Hari-hari Ini Yang Kita Sebut Dengan Konormalan Baru Kita Bisa Punya Sesuatu Yang Katakanlah Kontemplatif Untuk Bisa Meresapi Nilai-nilai Seni Ada Perdebatan Dikotomi Antara Bentuk Dan Isi Bahwa Karya Seni Lebih Lebih Penting Bentuknya Ada yang Bidang Lebih Bentuk Isinya Bagi Mereka Yang Berkeyakinan Bahwa Karya Seni Berdampak Itu Berarti Sederhananya Dia Lebih Melihat Isinya Walaupun Tentu saja Bentuk Tidak Bisa Dilepaskan Tapi Kemudian Misalnya Pendekatan Partisipatoris Melampaui Semua Itu Karena Yang Kemudian Lebih Penting Jalinan Relasi Sosial Baru Tapi Strategi Partisipatoris Sebenarnya Juga Menyembunyikan Karya Seni Karena Karya Seni Seolah-olah Menjadi Bukan Karya Seni Karena Yang 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 Ketika Pertemuannya Dilakukan Secara Virtual Ketika Karyanya Dialami Di Indra Melalui Layar Apakah Jalinan Relasi Sosial Baru Itu Tetap Berbentuk Lalu Juga Pengalaman Estetik Semacam Apa Yang Bisa Kita Rasakan Ketika Karya Seni Indra Secara Virtual Melalui Layar Teman-teman Sekalian Terus Terang Saya Sendiri Melontarkan Pertanyaan-pertanyaan ini Bukan Karena Saya Punya Jawabannya Tapi Di mata Saya Ini Adalah Sesuatu Yang Perlu Kita Bersama Tahun Depan Mungkin Tahun Berikutnya Kita Masih Perlu Berasumsi Situasinya Masih Sekali Lagi Kita Harus Melakukan Penjarakan Maka Apa Apa Yang Biasa Kita Lakukan Termasuk Ritual Pergi Ke Galeri Itu Kemungkinan Besar Akan Berkurang Jauh Maka Perilaku Kita Termasuk Bagaimana Cara Kita Mengalami Karya Seni Itu Juga Merupakan Sesuatu Yang Harus Kita Kaji Ulang Nah Itulah Kenapa Saya Melontarkan Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Dan Dalam Hal Ini Tentu Saja Ini Sesuatu Yang Mungkin Masih Perlu Kita Diskusikan Secara Lebih Panjang Di Masa-masa Datang Itu Saja Dulu Mungkin Mbak Desi Untuk Sekedar Pemantik Dari Saya Terima Kasih Selamat sore Selamat sore Terima Kasih Kembali Mas Diri Kaya Baik Selanjutnya Ada Pak Joko Kuntono Baik Namun Sebelum Itu Kami Ingatkan Lagi Kepada Seluruh Peserta Bahwa Mohon Diisi Daftar Hadirnya Karena Nama Di Daftar Hadir Tersebut Akan Tercantum Di Sertifikat Baik Ini Ada Satu Pembicara Lagi Bagi Peserta Yang Sudah Memiliki Pertanyaan Boleh Disampaikan Di Chat Zoom Atau Di chat Live Facebook Galeri Nasional Indonesia Kami Akan Menyampaikan Pertanyaan Setelah Pak Joko Kuntono Selesai Baik Pak Joko Kuntono Halo Selamat Sore Sore Pak Joko Sudah Bisa Keluar Videonya Nah Ya Betul Baik Pak Joko Ini Lahir Di Kediri Tahun 1959 Beliau Memiliki Rasa Keingintawan Yang Sangat Besar Karena Itu Beliau Telah Menjelajahi Berbagai Bidang Baik Itu Musik Seni Rupa Teater Film Jurnalistik Periklanan Dan Production House Juga Terlibat Dalam Berbagai Festival Pak Joko Mendirikan Studio Grafis Memproduksi Dan Membuka Galeri Keramik Kerakota Dan Stoneware Mengakrapi Seni Dan Kebudayaan Dunia Pendidikan Nonformal Di Bawah Tata Kelola Rupa Kata Data Dan Seidu Bangsa Wah Lengkap Baik Pak Joko Silahkan Pak Disampaikan Ulasannya Tentang komunitas Faktor Gedi Sinian Jakarta Perubahan Pasar Perubahan Ukuran Dan Terakhir Tantangan Kedepan Bagaimana Semua komunitas Kota Ini Kedepan Silahkan Pak Joko Terima kasih Saudara-saudara Sekalian Sebetulnya Ada beberapa Hal yang Sudah Disampaikan Oleh Sahabat-sahabat Terdahulu Mengenai Bicara Mengenai Komunitas Terutama Komunitas Perupa Jakarta Atau Komunitas Dimanapun Itu Tidak Bisa Lepas Dari Faktor Subyek Yang Menghidupi Siapa-siapa Yang terhimpun Di dalam Komunitas Itu Kemudian Faktor Kedisinian Dimana Mereka Tinggal Karena Faktor Desa Ini Faktor Ruang Ruang Hidup Itu Penting Di dalam Berinteraksi Atau Setidaknya Ruang Hidup Ini Pengaruh Mempengaruhi Antara Kita Sebagai Manusia Kita Sebagai Pelaku Kesenian Dan Bagaimana Memaknainya Nah Di Jakarta Itu Kalau kita Masih Ingat Komunitas Komunitas Seni rupa Itu Berlangsung Atau menjadi Tradisi Lebih Menradisi Sejak 40an Dan Era 40an Ada Kelompoknya Sujoyono Kemudian Tahun 60an Itu Muncul Pergesekan Politik Antara Manikebu Dan Pekra Melahirkan Kelompok-kelompok Seperti Bumi Tarung Di Sisi Lain Ada Sanggar Bambu Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tahun 70an Tim Ketika Alisa Dikin Mencanangkan Jakarta Sebagai Gerbang Kebudayaan Nusantara Atau Kebudayaan Indonesia Political Will Ini Mempengaruhi Kebersamaan Gagasan Kolektif Kebersamaan Gagasan Bagaimana Membangun Atau Memperbarui Atau Mempresentasikan Ulang Kesenian Kesenian Masa lalu Berbau Tradisi Itu Menjadi Tawaran-tawaran Yang lebih Modern Nah Tim Waktu itu Disambut Juga Oleh Negara-negara Sahabat Dimana Waktu itu Mereka Mendirikan Pusat-pusat Kebudayaannya Sempat Melahirkan Suasana-suasana Kerja Suasana-suasana Kreatif Di bidang Kesenian Tidak hanya Di seni rupa Di film pun juga Di sastra juga Bahkan Seni-seni Tradisi Waktu itu Hidup Nah Tonggak yang paling Mencengkangkan Itu ketika Teman-teman Jogja Sahabat-sahabat Di Jogja Menawarkan Gerakan Seni Rupa Baru Sehingga Apa yang Dicapai oleh Pendahulu-pendahulu Waktu itu Bukan Tersingkirkan Tapi Diinterupsi Oleh mereka Nah Dari situ Kemudian Seni rupa Baru Meletakkan Dasar-dasar Kecenderungan Bagaimana Menyikapi Karya seni rupa Pada saat itu Dan Berlangsung Sampai saat ini Setelah Di sisi lain Di gelanggang-gelanggang Remaja Katakanlah begitu Itu Ada Garajas Di Senin Ada kelompok Senin Terus Kemudian Tim itu Ada Bengkel Lukdes Jakarta Pemimpinnya Nasar Nasar Karena saya Ikut Proses di situ Di Balai Budaya Juga ada Kadang-kadang Nasar Di situ Terus kemudian Pak Abbas Di situ Pak Rusli Dan seterusnya Setelah itu Stag Ada stagnasi Baru Tahun 2000-an Komunitas-komunitas Baru Di Jakarta Bermunculan Seperti Ada Nasri Jadi komunitas Pelukis-pelukis Yang Kebolan Asri Terus Kemudian Ada Hipta Mohon maaf Hipta Itu tahun 90-an Ardi Ada 12 Pas Terus Kemudian Ada Tadi Disebut Ruan Rupa Ada Lagi JEM Jakarta Art Movement Terus Ada ICA Indonesia Contemporary Art Desain Sampai Sekarang Masih Pameran-pamerannya Nah Di Belahan lain Aksera Di Surabaya Meskipun itu Akademi Surabaya Tapi Sebetulnya Sistem Sistem Pembelajarannya Atau Sistem Apa Penularan Ilmu Keseni Rupaannya Itu Lebih Mirip Seperti Sanggar Seperti Komunitas Nah Ada Lagi Di Malang Ada March 78 Ada Lagi Di Jogja Muncul Kelompok Sanggar Dewata Ada Yang Baru-baru Ada Sakatu Sebelumnya Lagi Ada Kelompok Jendela Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Ada Persoalan Sekarang Mengenai Jakarta Apa Dan Bagaimana Jakarta Ini Yang Diceritakan Oleh Bu Citra Tadi Yang Memiliki Kompleksitas Masalah Ada Masalah Ekonomi Ada Masalah Sosial Ada Masalah Politik Ada Masalah Gaya Hidup Segala Masjeng Itu Kompleks Nah Tapi Ini Rupanya Belum Menjadi Inspirasi Belum Mempengaruhi Lahirnya Pikiran-pikiran Baru Gagasan Gagasan Baru Yang Bisa Ditawarkan Menjadi Pijakan Di Dalam Mewarnai Kesenerupaan Nasional Dan Bahkan Global Asia Pun Belum Nah Ini Sebetulnya Ingin Yang Menarik Didiskusikan Nah Tadi Saudara Puguh Yang Sekarang Berubah Menjadi Berganti Profesi Menjadi Pengamat Sosial Ekonomi Karena Tadi Tidak Menjelaskan Rasional Kreatif Yang Bahkan Misalnya Anunya Apa Karya Perkarya Dari Kelompok Yang Dikuratori Apa itu Namanya Referk Kreatif Yang Komunitas Komunitas Yang Sangat Beragam Yang Kemudian Dimaknai Oleh Berbagai Kalangan Yang Datang Dari Hampir Seluruh Penjuru Penjuru Nasional Itu Membawa Kesadaran Kolektif Masa Lalu Kemudian Membawa Tradisi Masa Lalu Membawa Istilahnya Teguh Tadi Intertext Kekayaan Text Kekayaan Text Yang Dalam Beberapa Hal Terbatas Nah Ini Yang Membuat Peran-peran Kurator Itu Seperti Monolog Jadi Ketika Kurator Coba Untuk Menawarkan Pikiran-pikirannya Menawarkan Gagasan-gagasannya Menawarkan Tema-tema Yang bisa dikembangkan Misalnya Satu soal Misal Itu tidak 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 Nyambung Sehingga Bisa kita Temui Di dalam Kelompok-kelompok Atau Komunitas-komunitas Perupa yang ada Di Jakarta Itu Tidak 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 Ada yang Bold Benar-benar Itu Punya Ciri Ciri Pikiran Ciri Gagasan Tawaran Gagasan Yang Unikum Unik Bukan Unik Sehingga Unik Selling Point-nya Ini nanti Kita bicara Mengenai Pemasaran Itu Biasa Jadi Sama-sama Jadi Misalnya Pada Satu Pameran Tertentu Kurator Menawarkan Gagasan A Di Responnya Kadang-kadang Tidak Sesuai Dengan Tema Yang Ditawarkan Masih Ada Lupisan Gaya Bali Misalnya Atau Lupisan Yang Menggambarkan Apa Objek Orang Jualan Kera Telor Atau Apa Udel-under Di Dalam Deretan Deretan Karya-karya Yang Sudah Melampaui Era Itu Gaduh-gaduh Seperti Ini Kadang-kadang Menjadi Dilema Bagi Kurator Atau Penyelenggara Pameran Ini Di Jakarta Terkait Dengan Tantangan Tantangan Baru Sekarang Saya Menengarai Pasar Itu Ada Tingkatan Tingkatannya Bukan Ada Tingkatan Ada Pintu-pintunya Tanpa Tingkatan Mohon Maaf Kalau Tingkatan Nanti Hierarkis Saya Salah Tapi Ada Pintu-pintunya Pintu Ada Empat Satu Melalui Jalur Direct Selling Jadi Bagaimana Seniman Perupa Itu Berhubungan Langsung Dengan Peminat Atau Apresiator Bahwa Itu Kolektor Kolekdol Atau Apa Terserah Itu Sebutannya Tapi Apresiator Begitulah Era Order Baru Pendekatan Pendekatan Itu Marah Melalui Cara Cara Mendekati Pejabat Terutama Misalnya Kelompok Cendana Nah Begitu Kelompok Cendana Sudah Oke Beli Yang Lain Pejabat Pejabat Lain Ikut Beli Nah Bagaimana Tingkat Apresiasi Mereka Gak Ada Yang Bener-bener Memahami Wah Ini Seni Rupa Ini Bagus Ini Begitu Ya Udah Yang Penting Bosnya Beli Dia Bisa Beli 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 Beberapa Karena Patronal Tadi Selesai Dan Perupa Happy Sebut Saja Ada Sri HD Ada Itu Gak Boleh Saya Nyebut Sama Tapi Ini Satu Contoh Saja Ada Kriono Misalnya Harganya Sampai 150 Juta Waktu Nah Sementara Jehan Itu Ada Irisan Irisan Lain Ada Irisan Koneksitas Sosialita Jakarta Ada Irisan Koneksitas Pejabat Tapi Juga Ada Betul-betul Penikmat Dari Kalangan Kolektor Apa Hasilnya Kemudian Begitu Orde Baru Bangkrut Tahun 98 Karya-karya Itu Dilelang Karena Bank Bangkrut Terus Kemudian Banyak Pejabat Pejabat Juga Ikut Kurang Rezekinya Dilelang Berapa Harga Perkisan Sebut Saja Mohon Maaf Barangkali Masih Suka Pak Srihadi Pak Srihadi Pak Uang Itu Jatuh Bisa Sampai 5 Juta Jatuh Betul Kenapa Seperti Pak Jokong Ukuran-ukuran Di dalam Pasar Direct Selling Itu Nyaris Tidak Ada Sahabat Tadi Jehan Kemudian Karena Memang Dia Intens Di dalam Di dalam Apa Capaian Keseni Rupaannya Yang Diakui Sesuai Dengan Ukuran-ukuran Perkembangan Keseni Rupa Indonesia Dia Stabil Dia Stabil Pak Srihadi Bukan Turun Meskipun Senior Tidak Kalah Dengan Dengan Apa Perupa Perupa Baru Misalnya Cenderung Stabil Dan Ada Peningkatan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Ukuran Mohon maaf Tadi Direct Selling Kemudian Ada Sistem Lagi Menggunakan Sistem Agen Bisa Agen Bisa Atealer Nah Siapa Agen Disini Agen Namanya Pengembang Karena Kebutuhan Seni Rupa Oleh Pengembang Itu Cukup Banyak Dan Institusi Atau Studio Interior Studio Studio Arkitek Nah Fungsi Fungsi Karya Rupa Disitu Umumnya Bukan Tidak Tidak Semua Umumnya Itu Menjadi Elemen Estetik Beda Lagi Dengan Pertarungan Melalui Galeri Yang Tumbuh Sejak Tahun 2000an Galeri Yang Dikelola Era 2000an Itu Sudah Sadar Lebih Sadar Cenderung Lebih Sadar Sistem Yang Berkembang Di Dunia Luar Dari Situ Muncul Tradisi Keharusan Adanya Kurator Misalnya Muncul Tradisi Adanya Pertanggungan Jawab Pertanggung Jawaban Kreatif Oleh Kritikus Seni Atau Misalnya Ada Rasional Kreatif Oleh Kurator Itu Sendiri Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Sistem Yang Ada Disitu Sistem Pemasarannya Sistem Managerial Secara Umum Segala Macam Relatif Lebih Terbentuk Dan Terbuka Nah Saluran Lair Itu Melalui Lelang Lelang Itu Mendekati Sistem Virtual Seperti Ini Proses Proses Lelangnya Di Hongkong Proses Lelangnya Di Singapura Tapi Yang Hiding Jangan Tidak Persoalannya Persoalannya Bagaimana Si Apresiator Itu Bisa Memahami Karya Perkarya Itu kalau si apresiator tidak punya pengalaman panjang, penyejaran panjang di dalam menekuni dan menggauli dunia kesenirupaan, itu tidak mungkin ada awareness, kemudian muncul trust. Nah, kemarin saya sempat diskusi sama Saudara Irawan Kariseno mengenai ini, munculnya fenomena beberapa hari yang lalu ada penjualan lewat lelang itu sampai senilai 800 miliar. Luar biasa itu. Nah, saya tetap meyakini, awareness penting, tapi ketika tidak ada trust, tidak mungkin ada action, tidak ada tindakan pembelian. Nah, bagaimana membangun trust, di sini media online, bagaimanapun juga, baru sebatas, media penyambung dan percepatan-percepatan komunikasi yang sahih pada saat ini. Belum ada fungsi-fungsi lain, kecuali waktu yang panjang, awarenessnya meningkat, trustnya terbentuk, sehingga perguliran pemasaran dunia-dunia seni rupa, itu akan berjalan lebih lancar. Kembali lagi ke tantangan, tantangan komunitas-komunitas seni rupa yang ada di Jakarta. Ketika paradigmatika ini tidak dipahami, di mana ukuran-ukuran seni rupa saat ini, di manapun, itu konsep menjadi panglima. Orisionalitas bahkan, nyaris tidak, tidak ada, tidak dibutuhkan. Tapi otentisitas, kemelekatan antara karya yang digauli oleh perupa, peseniman itu, penting. Jadi, Jeff Kuhn itu menawarkan sesuatu yang sebetulnya tidak orisinal. Oh, itu pelembungan. Di Alun-Alun Bandung banyak, di Sekatenan banyak, di Monas dulu banyak. Hanya, Jeff Kuhn menawarkan ini sebagai bentuk tawaran baru yang di-create dan ditawarkan sesuai aturan-aturan baru. Yaitu, dia sangat memperhatikan misalnya faktor how to produce. Bagaimana memproduksi gagasan-gagasan sederhana tadi, sesuai keberadaan dan keadaan teknologi saat ini. Maka yang dipilih bahannya, itu bahan titanium yang tidak bisa karat sampai 200 tahun mendatang, misalnya. Dia membuat karya-karya dari bahan kristal. Dia membuat warna. Warnanya pun dipilih. Warna-warna dari generasi, istilahnya warna-warna dari generasi ketujuh. Yang tahun 90-an, waktu zaman saya masih jadi tukang iklan, jadi penggrafis bayaran, itu belum ada warna-warna itu. Tapi tahun 2000-an, muncul warna-warna baru disebut warna generasi ketujuh. Nah, Jeff Kuhn menggunakan pendekatan itu. Ada peng yang berbeda, ada toska yang berbeda, dan seterusnya. Kemudian yang lain tadi, konsep. Pak Joko, mohon maaf, ini paparannya sudah cukup lama. Apakah boleh dipersingkat? Kita mulai sesi diskusi. Silahkan Pak Joko. Terakhir, bagaimana mempresentasikan karya, kemasannya, pamerannya, segala macam itu penting. Nah, sekali lagi, tantangan komunitas perupa Jakarta atau komunitas perupa di daerah manapun yang belum masuk ke ranah pembaruan-pembaruan ini harus segera masuk ke dalam tuntutan-tuntutan yang sedang berlangsung. Terima kasih. Sementara itu, Mbak Desi, semoga ada yang menanggapnya. Baik. Terima kasih, Pak Joko. Menarik sekali paparannya. Sebenarnya memang ini bisa dikembangkan lagi ya dengan bahasan yang lebih banyak. Namun, mohon maaf sekali lagi, karena kita di ruang virtual, ruang maya, semuanya terbatas dengan waktu ya, Pak. Baik. Kita lanjutkan ya dengan sesi diskusi. Ini telah ada pertanyaan dari Facebook, dari Elba Moon Link Kabini Mingkit. Baik, ini pertanyaan ditujukan ke Pak Sabar, Pak Tri Sabarinan. Penekanan kepada suasana guyub atau silat rapi, kerumunan kesehatan seniman. Nah, ini teknisnya bagaimana begitu Pak Sahat menghadapi rasa cara pandang yang berbeda ya dengan seniman lainnya gitu. Apakah ini bagaimana teknis menyamakan persepsi atau bagaimana kira-kira Pak Sabar. Nah, kemudian yang kedua Pak, saat berkarya bersama, labeling nama karya di kanvas, yang tertera nama siapa? Nama pribadi atau komunitas? Nah, ini terkait dengan gotong royong tadi Pak. Bagaimana Pak Sabar, Pak Tri? Apakah sudah bisa? Ya, mohon di-unmute dulu Pak. Oke, ada cuma jelasin. Oh, itu kok itu gitu. Kakak-kakak, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi, Pak. Baik, terima kasih dari penanyanya. Sebetulnya rasa guyub itu suatu suasana sama-sama mempunyai hobi yang sama. Misalnya hobinya melukis. Dia punya pengalaman. Rasa guyub itu datang dari perbedaan dan pengalamannya. Jadi, mereka saling mengisi apa, di mana, dan bagaimana. Kalau para seniman, itu modalnya ada guyub rukun artinya saling mengisi dalam berkarya seni. Itu yang lebih menonjol di dalam para seniman. Kemudian, pertanyaan kedua. Kalau berkarya bersama-sama, siapakah tanda tangannya? Tentu tanda tangannya bersama-sama. Jadi, karya kelompok berupa kota tua misalkan. Jadi, bukan individu. Itu bersama-sama. Saya rasa itu jawaban saya semoga puas. Terima kasih. Ya, Pak Sabar. Ini tentang kebersamaan ya. Memang ada perbedaan pendapat itu manusiawi, perbedaan cara pandang. Namun, kita perlu menyatukan itu dalam sebuah komunitas. Nah, apakah Bu Citra boleh menambahkan tentang terkait dengan karakteristik komunitas ini? Bagaimana, Bu, tentang persamaan perbedaannya? Ya, menurut saya itu yang tadi saya sampaikan itu masalah pilihan ya. Tadi Pak Joko juga sudah bicara banyak mengenai karakteristik komunitas ya. Jadi, memang satu tentu latar belakang sosial budaya itu sangat mempengaruhi. Yang tadi saya sampaikan juga sebenarnya teman-teman komunitas di Jakarta ini praktis itu tidak ada hambatan budaya. Kabupaten budaya, justru semua peluang terbuka luas ya. Nah, tapi sisanya memang karena saking luasnya itu mencari satu karakteristik yang berbeda dari komunitas yang lain, itulah sebenarnya persoalan yang mendasar ya. Yang tadi saya sampaikan, beberapa komunitas sebenarnya sudah sangat jeli melihat, menyasar ya karakteristik komunitas itu dari pendekatan eksplorasi material, media, dan teknik ya, mediumnya. Nah, teman-teman Pak Kota Jakarta ini bisa saja satu saat membicarakan hal tersebut sehingga merupakan satu kesepakatan baru, satu spirit baru ya dalam konteks lagi tukar karakteristik. Itu Bu Desi. Ya, baik. Apakah ada tambahan dari Pak Heru atau Pak Joko tentang ini, Pak? Enggak, terima kasih, Mbak Desi. Mungkin kita bisa lanjut pertanyaan lain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan ini dilemparkan di Facebook dan sudah ada tanggapan dari Pak Heru sebetulnya ya tentang apakah, kenapa kita masih membahas perupa Sujoyono. Kami membutuhkan benchmark yang terdepan dari IAN. Nah, ini apakah ada penjelasan lebih lanjut, Pak, dengan perbandingan ini? Ya, Mbak Desi, terima kasih. Saya pikir ini juga salah satu menariknya dari platform diskusi online ya. Kita bisa interaktif melalui beberapa kanal. Kita bisa berbicara di sini, tapi juga bisa menjawab pertanyaan di Facebook. Tapi sebenarnya pertanyaan yang atas nama IAN itu sudah terjawab sebenarnya. Tadi paparannya kan dari awal, Pak, itu sudah berbicara tentang spesifik tentang komunitas kota, Mas Tugui berbicara tentang pameran lawan. Sebenarnya dibahasan utama dari diskusi kita kali ini. Lalu Mbak Citra memaparkan tentang sejumlah komunitas, karakteristiknya seperti apa, komunitas-komunitas seni yang lahir dan hadir di Jakarta. Jadi sebenarnya kita tidak membicarakan tentang masa Sujoyono, tapi kita sedang meninjau bagaimana kondisi terkini. Apalagi terakhir tadi Pak Joko itu mengulas banyak tentang mekanisme pasar. Misalnya salah satu yang disinggung tadi kan bagaimana peran kritikus, peran kurator itu ikut terbentuk oleh mekanisme pasar. Itu sebenarnya kondisi yang sangat terkini, kondisi yang jauh berbeda dibandingkan dengan masa Sujoyono. Saya juga lebih tertarik, ada masuk pertanyaan lagi dari Bimo Kota Tua. Kenapa krisis identitas menjadi isu besar? Mengapa identitas menjadi penting? Tantangan apa bagi peran komunitas ke depannya? Menurut saya ini juga menarik, karena ini seperti isu-isu yang lama, kok sekarang kayak nggak selesai-selesai diomongin. Gitu lah kira-kira. Kalau misalnya kita merujuk, misalnya pada Kongres Kebudayaan. Kongres Kebudayaan itu pertama kali diselenggarakan tahun 1918. Makanya ketika kita menyelenggarakan Kongres Kebudayaan tahun 2018, itu adalah peringatan 100 tahun Kongres Kebudayaan. Dari sejak awal, awal APA 20 itu, pertanyaan tentang identitas, tepatnya identitas yang asli, keaslian identitas, itu sudah dikumandangkan. Dan didiskusikan panjang lebar. 100 tahun nggak selesai-selesai. Gila apa gitu. Nah tapi memang justru, dengan kehadiran teknologi informasi saat ini, bagaimana kita, kalau dalam istilahnya Yasraf Amir Piliang kan dunia yang dilipat ya. Jadi keterhubungan kita dengan berbagai belahan dunia itu makin lebih mudah dan cepat di masa kini, justru masalah identitas ini jauh dari selesai. Dia malah makin rumit. Kenapa? Karena sekarang misalnya bicara tentang kode-kode ya, identitas misalnya kode tentang orang terpelajar, atau kode etnik gitu kan. Itu seperti kita berbelanja di supermarket. Saya punya teman, pelukis, dosen seni lukis, orang Sunda banget kalau bicaranya kelihatan logatnya Sunda gitu. Tapi penampilannya sangat Indian Amerika gitu. Pakai bulu, rambutnya panjang gitu. Orang Indian ngomongnya bahasa Sunda rajin sholat. Keren nggak tuh? Itu identitas macam apa? Nah, kelumpukan identitas macam gitu makin terjadi sekarang. Apalagi kita bicara dalam dunia seni. Rujukan, referensi tentang karya seni atau pengetahuan seni, sumbernya makin banyak. Jika dulu kalau mau menyebut lagi Masa Sujoyono, untuk mendapatkan bacaan-bacaan terdepan dari kesenian atau kebudayaan, sulitnya minta akun. Sekarang sebaliknya, banyak banget. Kita bisa berbelanja teori, berbelanja pengetahuan, dari sumber yang sangat banyak. Dan itu semua mempengaruhi identitas kita. Jadi sebenarnya memang ini sesuatu yang akan makin rumit di masa datang. Dan kemampuan saya, komunitas atau kelompok, itu bisa menjadi satu cara agar kita menghadapi persoalan-persoalan ini atau tantangan-tantangan ini secara komunal, bukannya secara individual saja. Kita bolak-balik dari ruang individu ke ruang komunal. Itulah gunanya komunitas, itulah gunanya kelompok. Kalau seperti Mas Puguh tadi, menyebutkan pembentukan kelompok juga ada hubungannya dengan identitas primordial, dengan latar belakang dari wilayah rural. Komunitasnya terbentuk di wilayah urban. Latar belakang rural masih ikut, masih membentuk. Ada banyak latar belakang yang akan terus membentuk. Apapun itu, mau rural, mau urban, mau basis etnik, mau basis kosmopolit. Semua itu akan menjadi latar belakang yang kemudian campur aduk dengan pengalaman-pengalaman kita di masa kini. Sementara itu, Mbak Adesi. Baik. Saya boleh mohon tanggapan dari Pak Puguh ya, Pak. Pak Puguh sebagai pengamat juga sangat mengetahui tentang kota ini, Pak, tentang seniman-senimannya juga. Bagaimana, Pak, tanggapan Bapak tentang krisis identitas ini, terutama dikaitkan dengan para purpa kota ini, Pak? Ya, mohon dianggap dulu, Pak. Ya, yang paling mendasar adalah, kalau Pak Joko tadi ngomong subjek, siapa dibalik komunitas itu sebenarnya? Siapa yang leading? Kemudian, siapa anggota-anggotanya? Nah, yang leading itu tentu ya mesti punya penguasaan pemikiran ya, gagasan yang cukup mendasar tentang seni rupa. Kalau hanya pandai memanage kelompok dalam arti keguyupan tadi, kebersamaan, tetapi ruh dari wadahnya itu tidak ada. Ruh itu kan dari kreativitas, dari ketajaman gagasan di dalam menangkap realitas itu sedang mana dan diikuti oleh apa, resonansi update informasi-informasi terkini, ya itu akan membangun wacana sebagainya yang tadi Mbak Kitra sudah banyak memakarkan komunitas-komunitas dengan latar belakang konsep pemikiran. Bahkan ada yang ideologis, ideologis baik ideologi apa, orang itu secara umum ideologi itu agama kan, ada juga ekonomi politik, partisan politik. Nah, di era baru di culture study ini, ideologi tidak hanya agama, tidak hanya, ya kayak tadi misalkan ideologi sebagai pagan itu juga menjadi ideologi. Apapunlah yang menjadi interes mereka untuk menjadi kepegangan, menjadi komunitas, oh, saya akan mencari angle di sini. Itulah yang tadi disebut Pak Joko, unique selling point itu. Komunitas mampu memformat dirinya kepada suatu entitas yang unik. Nah, keunikan itu macam-macam sumbernya, resources-nya macam-macam. Ya, saya kira kalau itu tadi ditanya tekniknya, caranya, ya mengasah terus. Secara internal selalu ada brainstorming, tidak hanya menajamkan organisasi, tetapi juga kepada implementasi, organisasi itu mau apa. Dan juga mau membaca keperjalanan, kesenimannya juga. apakah mereka itu sudah bergerak atau masih jalan di tempat. Itu mesti didali dan itu mesti banyak butuh partner-partner. Artinya, ya kalau di dalam kantong-kantong legalitas formal, ya ada galeri, ada kurator, ada pengamat, ada kritikus. Nah, sementara ini di Indonesia kritikus sudah tidak ada. Pengamat seni rupa hanya pengamat yang mensertifikasi keberadaan mereka. Dan kadang-kadang ya kami, Mas Heru, mungkin ada konflik ya secara internal kalau hanya mensertifikasi. Sementara kenyataannya harusnya kita kritisi lebih tajam supaya mereka juga sadar posisioningnya di dalam kreativitas, dalam peta global bahkan. Nah, kalau tidak seperti itu ya hanya hura-hura hip-hip hura-hura itu. Komunitas kalau orang Jawa bilang geruduk sana, geruduk gini, upyang-upyung gitu loh. Ya, usang-usang habis energi. Tapi tidak ada produk, gagasan, kreatif yang kita munculkan, tidak ada yang kita sumbangkan sehingga menjadi catat sejarah. Ya, tadi ada sanggar bambu. Sanggar bambu secara organisasi juga up and down, tidak juga mulus, tetapi ruhnya mampu. mereka juga mampu eksis secara kreatif. Ini secara kesedihatan itu masih diakui bagaimana Pak Narto PR itu menghimpun mereka dengan spirit nasionalismenya. Dan karya-karya mereka juga ada kegiring kepada suatu formulasi yang khas gitu loh. Saya dulu juga sempat partisan ya di sana. Karena saya juga pernah bekerja sama membuat wayang karton, mementaskan dengan kolosal, ada apa apa itu pantau meme dengan jemek seperti, ada teaternya, ada flashdainnya ketika kita pentas. Itu kan gagasan-gagasan baru, kendatipun eklektik ya, campur aduk, gaduh-gaduh, tapi membuahkan sesuatu. Nah, inilah yang mungkin harus dipahami oleh elit komunitas untuk menyerap berbagai hal, untuk menjadikan gagasan rupawi. Sebenarnya imbriu itu ada di kota tua ini dengan digitus eklektis itu agak mulai ada apa dinamika lah, pemahaman-pemahaman yang lebih ke depan. Nah, tadi saya tangkap Mas Heru juga menyampaikan seni virtual itu macam-macam bisa grafis, bisa mengaktifkan kembali litografi dan sebagainya, ada seni animasi, seni fotografi, mural, dan bahkan banyak lagi gitu loh. Dulu ada Agus Joli, itu juga menjadi referensi yang kuat untuk mengupdate kekinian. Agak melompat dari empat ya mungkin ya. Saya kira itu dulu mbak, artinya mulailah bergerak, jangan terjebak pada romantisme kata kawan saya Jepir Sumambo. Ubiang-ubiung sana-sini itu dikurangi ketika kecuali memang sedang melantih oh kita melantih skate ke sana supaya motorik kita terakhir ini. Tapi musimusinya jelas gitu, jangan merasa sudah eksis karena membuat event ini itu tetapi sebenarnya tidak ada. Ya bolehlah belajar pada Metro Mini, ada toko Hardiman yang sangat luar biasa di sana, ada Jerry Tung, banyak ya. Ya kalau Ruru sebenarnya secara artistik saya terlalu terus terang belum banyak menerima secara ini. Tetapi secara konseptual sebagai seni baru itu ya memang harus kita kita tengok dan kita jadikan inspirasi. Ada kelompok 30x30 yang kemarin juga pameran di Marto juga punya fenomena artistik yang mengejutkan itu. Ya itu intinya mau membaca, membaca kekinian itu sejauh mana, terus membaca ke dalam itu sejauh mana. Apa yang kurang? Yang kurang harus dengan rendah hati ya kita tingkatkan. Dan jangan juga ya kemarin Mbak Citra sempat meelaborasi tentang sinikal para perubah terhadap peran kurator. Ya bukan karena mata-mata saya kurator tapi itu juga tidak bijaksana. Toko-toko besar mana yang tidak dikuratori ketika dia harus diaktualisasikan, direpresentikan, berkomendasikan kepada pulih. Gitu dulu ya Mbak. Terima kasih. Ya baik Mas Pugut terima kasih banyak atas penjelasannya. Terkait dengan karakteristik ini ini ada pertanyaan dari saya Tahril di Zoom ya tentang gagasan orisinal, orisinalitas gagasan. Apabila kita hanya di satu wilayah maka bisa disebut orisinal. Tapi apabila kita sudah di luar wilayah itu kemudian kelihatan yang lebih luas maka bisa jadi itu tidak orisinal ya karena ada banyak gaya yang yang sama atau bagaimana. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah ini tentang gaya ini mungkin saya ke Pak Tri dulu ya. Pak Tri Sabariman sebagai ketua komunitas kota melihat tentang orisinalitas ini bagaimana yang terjadi di dalam kota. Apakah memang anggota kota ini didorong untuk melakukan riset kemudian jadi untuk mencari keorisinalitasan itu atau bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau di komunitas, setiap komunitas itu punya tujuan, punya visi, misi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menuju ke orisinal ini, jadi karena beragamnya aliran yang bertumpu jadi satu, jadi sangat sulit mempunyai suatu produk yang mempunyai orisinal. Jadi di dalam komunitas kota ini yang ada produknya bersama-sama berkarya menyatakan tema yang dilukis kemudian diberi gagasan. Itu cirinya dari pada kota. Untuk individu sepertinya baik Pak Tri, kemudian saya ke Pak Joko ya Pak ya. Pak Joko menghadapi tentang orisinalitas ini Pak. Bapak tadi sempat menyebut tentang pasar gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak kalau misalnya di luar sana tentang masalah orisinalitas ini itu bagaimana ya Pak kira-kira fenomena itu. Kemudian menyambung satu pertanyaan lagi sekaligus ya Pak karena ini terkait dengan Pak Joko. yaitu tentang warna generasi ketujuh ditanyakan oleh Elvin Emeraldo dari Facebook. Warna generasi ketujuh itu seperti apa dan di mana bisa mengetahuinya atau mendapatkannya. Baik, berarti ada dua ya Pak ya tentang orisinalitas di pasar seni itu bagaimana kemudian tentang warna generasi ketujuh. Baik, silahkan Pak Joko. Terima kasih mengenai orisinalitas. Saya ingat komentarnya Ungku. Semua hal semua hal sudah sempat dilakukan oleh orang-orang yang hidup lebih dulu. Lalu kita ngapain? jawabannya kemudian Melukk. Nah, artinya di luar orisinalitas tadi ada otentisitas siapapun pengkaryanya itu punya otentisisi, punya otentisitas. Karena otentisitas itu melekat, ekspresi yang melekat ekspresi itu pasti melekat pada diri si pelaku. Pasti. apa itu namanya? sorry, agak lupa, agak blank. Originalitas, Pak, tadi. Ya, originalitas. Nah, otentisitas otentisitas kelompok atau otentisitas per individu itu akan bisa tercapai dengan sendirinya atau seniman-seniman per individu dan kelompok penyejarah. Artinya berkonses terus-terus, mengembangkan pikiran, mengembangkan gagasan, dan disalurkan melalui teknik-teknik penyampaian yang saya sebut how to produce. persoalan otoproduce, sekarang ini hampir-hampir cara-cara yang harus dilukis sendiri, yang harus begitu, 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 seterusnya, itu hampir terlewati juga. Saat ini sudah ada sistem, kalau dulu sistem ngeblat, diblat, kejam, terus kemudian sistem proyektor sekarang sudah sistem artisan. Nah, ini artinya apa? Ketika karya yang menggantikan artisan, itu tetap terserahkan oleh pasmer, itu bukan tidak ada apa-apa. Berarti persoalan tadi, persoalan dari kembangan-perkembangan kesenian dewasa ini konsep ketika seniman atau kelompok-kelompok seniman dalam hal ini perupa, mampu menawarkan gagasan-gagasan baru, visual-visual baru dengan kejaran senipa bagaimana itu tetap fisik, seni rupanya. Konsep-konsep itu ketika digali terus-menerus, menjadi kesadaran kolomis maupun kesadaran individu, itu lahir otentisitas-otentisitas baru yang kemudian memberi warna. warna ciri-ciri khas yang unik. Tadi Mas Dairu menyebut teman di Bandung menggunakan pakaian Afrika, tapi tetap di dalam keseharian menggunakan bahasa Tuhan undang. Ada lagi siapa penyanyain jembe yang tercepat di dunia, dapat award di mana-mana. Itu menggunakan alat yang ditutup, itu jembe dari Afrika. Tapi kemudian bagaimana cara memulai dan timing suara, timing pola-pola ritme yang dibangun itu beda dengan Afrika. Di situ ada rampak gendang. Nah, di sinilah yang namanya ciri, namanya keunikan, justru ketika globalisasi merahat, lokalitas-lokalitas itu dibutuhkan di dalam berharung di dalam dunia tanpa batas itu. Di sini kebetulan saya ada di studionya di Dipo. Ini bukan promo ya, mohon maaf, ini objektif. Jadi, dia berkarya itu diawali dengan desain. Dia menggunakan desain karena desainnya adalah desainer grafik. Terus kemudian dari situ diterjemahkan. Maaf, sebentar. Agak pecah, terputus-putus. Agak terputus-putus, Pak. Iya. Mungkin baterainya low. Coba. Agak terputus. Suaranya terputus-putus. Suaranya jelas, Pak, di sini, Pak. Oh. Iya, mungkin koneksi internet, Pak, Bu. Dipo, saya pakai Indihome, loh. Promo, promo. Ya, udah, lanjut. Lanjut, Pak. Maaf. Nah, kemudian, Dipo tidak menggunakan kisah. Dia tetap meretouch sebagai kebutuhan-kebutuhan artistik yang ingin dicapai. Nah, ini pun sekarang ini sudah sah. Jadi, perdebatan mengenai original dikerjakan atau tidak original dikerjakan itu sudah hampir-hampir lewat. Tapi, apakah otentik? Deni Pau itu tetap menawarkan karya rupa yang otentik. Dan kekayaannya kemudian, sekali lagi, pada terminologi yang saya bangun tadi, konsep kekayaan klimatik yang dijelajahi oleh Dipo, karena dia wartawan dulunya, itu sangat kaya. Nah, apa yang dia aplikasi publik? Bukan segera visualnya secara tapi tema-tema yang berada dibalik representatif visual tadi, ini barangkali yang bisa saya jawab. Mbak Desi, silakan. Ya, baik Pak Joko. Sepertinya diskusi kita hari ini itu memang... Warna, warna ya. Warna ke-7. Oh iya. Oh iya, warna ke-7. Bagus Pak Joko ingatannya. Silakan Pak, warna ke-7. Ingatin, Pak Dedy. Kita di dalam dunia mencetak atau teknologi warna. Awalnya itu baru mengenal warna hitam. Tapi jauh sebelum dunia modern mencetak warna yang lain. Era Megalitikum. Manusia-manusia purba itu melukis dinding-dinding gua. Itu warnanya terbatas. Hanya merah-merah batas. Kemudian putih itu dari kapur terus kemudian hitam campuran dari kapur arang karbon ya. Hanya itu. Nah, di dunia cetak itu hanya mengenal hitam putih. Film pun baru hitam putih tahun 40-an sekian. Nah, tahun 50 itu muncul warna tiga. Kalau di dunia cetak sien magenta yang iluh. Baru kemudian untuk menekan kontras itu dimunculkan warna black. Ini generasi keempat. Nah, generasi kelima dan keempat kemudian muncul tahun-tahun apa 90-an. jadi di dalam cetak-mencetak itu ada warna dasar yang seharusnya cyan, yellow, magenta, black, dan itu justru di awal ini dari warna-warna khusus. Ada warna orange dan kemudian ada warna Tosca. Nah, dari situ muncul gabungan warna yang dihubung warna ke-6. Setelah tahun 2000 itu muncul temuan-temuan lagi karena warna ke-7 yaitu warna-warna yang pada generasi-generasi sebelumnya itu belum kita kenali. Misalnya coba dilihat karya-karya Yekun ada pink antara pink sama ungu tapi semburak silver itu belum ada karya-karya Darta karya-karya Manuarte kayak belum mengenal warna itu tapi sekarang dengan kemudahan teknologi dan komunikasi Arjok teman-teman di Arjok itu menggunakan produk-produk untuk mempresarkan karya-karya terbarunya. Begitu Mbak Desi. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Joko tentang warna ke-7 ya. Saya juga belum tahu. Saya tahunya langit ke-7. Baik. Masih belum pernah ke sana ini ya. Jangan dulu ya. Baik. Diskusi kita hari ini tentunya sangat menarik dan sepertinya bahasan ini belum tuntas ya Pak ya. Namun ya kembali lagi ke waktu kita tidak memiliki banyak waktu yang lebih untuk kali ini karena kita juga sudah tak terasa ini sudah 2 jam setengah hampir Pak. kita di sini. Iya. Menarik sekali ya Pak. Tidak terasa ya. Baik. Sebelum kita tutup acara ini kami ingatkan lagi kepada peserta Zoom untuk mengisi daftar hadir ya. Namanya akan tertera di sertifikat. Sertifikat hanya untuk peserta Zoom ya. Bukan di live Facebook. Live Facebook mohon maaf. Namun di lain kesempatan kita pasti akan membuka lagi diskusi-diskusi seperti ini dengan para narasumber yang berbeda dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Baik. Terakhir dari Pak Pustanto mohon perkenan Bapak untuk memberikan closing statement ya Pak. Hari ini kita sudah mendengar dari berbagai sudut pandang tentang tema diskusi hari ini. Baik Pak Pustanto mohon disampaikan closing statement-nya yang kira-kira bisa menyemangati kita begitu Pak di akhir tahun ini. Mojok silahkan Pak. Ya. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian ya ternyata masih setia. Masih di angka 90-an lebih persertanya pada sore hari ini. Dan kelihatannya makin sore makin seru diskusinya. Saya tidak akan menyimpulkan Mbak Desi. Saya cuma melihat biasanya kalau pentas wayang kulit di Jawa itu diakhiri dengan pentas wayang gulek. Artinya apa? Artinya ya marilah kita masing-masing mencari dan menurut kemantapan hati kita seperti apa. Karena semua narasember kelihatannya berpendapat dengan baik dengan pisau bedah yang sangat luar biasa. Dan ini sangat macam-macam sangat variatif. Tentunya kita harapkan kita juga jadi bijak ya untuk melihat semua ini. Yang penting buat kita di situasi yang sangat sangat apa ini sangat beda. Ini termasuki era baru. Mari kita menyadari bersama. Mari kita kerja bersama. Mari kita saling memahami atas kemampuan kawan-kawan kita karena kawan-kawan kita itu jadi mitra bukan jadi lawan kita. Saya paham kalau di tataran kreatif pasti akan selalu muncul identitas muncul apa dan lain sebagainya banyak hal. Tapi saya pikir di era seperti ini satu hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan yaitu tadi soal kerjasama soal kolaborasi dari lintas pengetahuan lintas disiplin sehingga apa yang kita harapkan karya-karya yang selama ini kita buat kemudian kita harus presentasikan atau kita komunikasikan semua publik itu bisa berjalan baik kalau pada akhirnya di situasi seperti saat ini memang harus kerjasama dan saya ucapkan terima kasih tentunya kepada narasumber atas kontribusi atas masukannya dan atas pemikirannya Mbak Citra terima kasih Mbak Citra Bang Heru dari Bandung terima kasih Mas Puguh Cahyono terima kasih dan tentunya Mas Jokowi yang luar biasa semuanya dan punya rekan semua Galeri Nasional akan selalu mencoba belajar dari kondisi seperti diskusi pada ini dan Insya Allah kedepan kita akan selalu banyak diskusi ya Mbak Desi kemudian Galeri Nasional bisa jadi rumah kita bersama untuk saling share mohon maaf atas mungkin ada beberapa hal yang kurang pas salam sehat dari Galeri Nasional kami akhiri dengan Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Joko Astri Terima kasih sebelum kita screen shoot dulu ya bukan foto bersama ini screen shoot bersama dulu kami berikan aba-aba kepada tim Galnas yang bertugas di screen shoot mohon menyalakan videonya kita akan screen sebentar ya tim Galnas siap-siap ya nanti akan kami hilang baik kita mulai satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik satu kali lagi ya ini cukup banyak pesertanya sepertinya mahasiswanya Pak Pugu ya ya satu kali lagi ya satu dua tiga baik meskipun tidak terasa cukupnya sudah baik terima kasih ya terima kasih ya Desian baik tanpa mengurangi rasa hormat kami kami ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini peserta di zoom dan juga Facebook ya semuanya semoga hari ini bermanfaat bagi kita dan jangan lupa pameran ini bertema lawan diskusi hari ini merespon tema lawan juga ya sesuai dengan pamerannya menangis melawan yang paling sulit adalah melawan diri sendiri jadi mari kita terus tidak luas dengan diri sendiri terus berusaha dan tetap semangat dan dengan kondisi pandemi ini maka kita perlu untuk selalu menjaga kesehatan baik terima kasih kami ucapkan kepada terima kasih terima kasih selamat sore selamat berjumpa kembali selamat siap